Itu benar, Yeduan Hai meningkatkan kewaspadaannya secara naluriah. Pedang yang membelah laut di tangannya bergetar sedikit saat dia sedikit terkejut, sejak kapan provinsi kabut mendapatkan ahli seperti ini. Dia benar-benar bisa membuatku merasa terancam. Sebagai seorang kultifator pedang yang hebat, inti pedangnya jelas, memungkinkan dia membuat penilaian yang tajam atas kekuatan orang lain. Meskipun provinsi kabut memiliki banyak pembudidaya dan dasmon hebat, hanya ada segelintir yang benar-benar dapat mengancamnya. Bahkan jika dia bukan lawan mereka, dia bisa maju dan mundur dengan mudah. Namun, pada saat itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jika dia menjadi musuh meteor ini, dia bahkan tidak dapat menjamin hal itu. Meteor itu jatuh dengan sangat cepat. Sasarannya adalah gunung tandus. Yeduan Hai menganggap cahaya itu cukup familiar. Dia mengangkat alisnya, itu dia. Meteor itu tiba di hadapannya, dan angin serta api menyebar dengan kencang. Seorang pria tampan dengan rambut merah, mata merah, dan sepasang tanduk muncul. Dia mengenakan baju besi iblis berwarna merah dengan persenjataan asura yang tergantung di pinggangnya. Dia menarik sayap poeniksnya dan menggenggam tangannya. Tuan Pavilion Ye, sudah lama tidak bertemu. Li Qingshan, Yeduan Hai mau tidak mau akan sedikit terkejut. Dia memuji, kamu tidak menyanyiakan sepuluh tahun terakhir ini. Waktu tidak menunggu siapapun. Tepat ketika Li Qingshan hendak berbasabasi, Ki Iblis yang dia keluarkan membuat Raja Seribu Sulur khawatir. Dia berseru, kamu mempunyai hati iblis. Kamu juga iblis. Bantu aku dan bunuh pembudidaya pedang ini. Saya memiliki manfaat tanpa akhir untuk Anda. Li Qingshan terkikik, memperlihatkan giginya yang tajam. Dia berbalik dan bertanya, Saudara Bakso, bisakah Anda memberitahu saya secara rincin apa manfaat yang tak ada habisnya ini? Ye Duan Hai menjadi lebih berhati-hati. Dia diam-diam mengencangkan cengkramannya pada pedang yang membelah laut. Dia juga meragukan niat Li Qingshan datang ke sini. Jangan kasar, aku adalah Raja Seribu Sulur. Nak, domain iblis dapat memberi Anda manfaat apapun yang Anda inginkan. Begitu kami mengambil alih dunia ini, bahkan menjadikanmu penguasa suatu provinsi tidak akan menjadi masalah. Raja Seribu Sulur menggodanya. Benar-benar, Li Qingshan bersikap seolah dia tertarik. Benar-benar, Raja Seribu Sulur melambaikan sulurnya seperti manusia yang melambaikan tangannya untuk meningkatkan daya persuasifnya. Namun, dia diam-diam mengejek mereka di dalam hatinya. Orang-orang dari domain luar ini sungguh bodoh. Mereka memiliki hati yang jahat, tetapi mereka sebenarnya mempercayai orang lain. Ye Duan Hai menjauh dari Li Qingshan dan mengingatkannya, Li Qingshan, jangan lupa siapa dirimu. Tuan Pavilion Ye, jangan khawatir. Saya hanya ingin melihat seberapa berharganya saya. Saya mendengar bahwa untuk mengikat para penggarap di sembilan provinsi, wilayah iblis akan mengeluarkan banyak barang bagus. Li Qingshan melambaikan tangannya dan meninggalkan Ye Duan Hai. Dia mendekati gua iblis, tiba di tepi formasi 12 benteng iblis yang tidak menyenangkan. Itu benar. Domain iblis telah membuka pintunya lebar-lebar untuk mengubah orang menjadi iblis. Orang sepertimu yang memiliki hati iblis bahkan lebih beruntung. Seperti kata pepatah, lautan kepahitan tidak ada batasnya. Bertobatlah dan Anda akan diselamatkan. Ambil pisau daging dan segera jadilah iblis. Jangan ragu dan segera ubah ke domain iblis. Saya dapat melihat bahwa sifat iblis Anda tidak lemah dan Anda akan segera menjadi raja iblis. Di masa depan, kamu bahkan mungkin melampauiku dan menjadi kaisar iblis. Raja Seribu Sulur melihat betapa tergodanya Li Qingshan, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk membujuknya. Indra iblis yang dia pancarkan secara samar-samar memiliki pesona yang menggugah jiwa. Tetapi saya tidak ingin menjadi penguasa suatu provinsi. Bolehkah saya meminta hal lain? Li Qingshan memiringkan kepalanya. Apa yang kamu inginkan? Hem, misalnya, bola daging ini. Li Qingshan mengarahkan jarinya lurus ke tubuh asli raja Seribu Sulur. Apa katamu? Raja Seribu Sulur berkata dengan marah. Heh, aku tahu kamu enggan berpisah dengannya. Terserahlah, aku ambil sendiri saja. Li Qingshan tersenyum cemerlang sebelum tiba-tiba melebarkan matanya. Mata iblis harimau mimpi buruk. Seekor harimau merah muncul di belakangnya. Tubuhnya sebesar gunung, berkedip-kedip dan menghilang. Hanya matanya yang sangat fokus, menatap Raja Seribu Sulur. Melihat sekilas dari sudut matanya, pegunungan tandus menjadi sunyi. Semua iblis terkejut, sementara kelompok iblis yang lebih lemah merasa seperti mereka telah jatuh ke dalam mimpi buruk. Raja Seribu Sulur juga gemetar, perhatiannya menjadi sedikit terganggu. Pada saat dia sadar kembali, Li Qingshan telah menghilang dari tempatnya berada, muncul di tengah formasi di depan gua iblis. Dia mengangkat tangan kanannya dengan lembut, dan dengan dentang, taring harimau terlepas dari sarungnya. Pada saat itu, seberkas cahaya yang sangat tajam bersiul di udara, menembus gelombang ki iblis dalam satu pukulan. Ye Duan Hai khawatir. Bahkan di antara para kultifator hebat, dia menduduki peringkat teratas dalam kecepatan dengan pedangnya, namun Li Qingshan benar-benar telah melampauinya. Kekuatan serangannya bahkan lebih mengejutkan. Itu hanya karena aku telah banyak melemahkan formasi 12 benteng iblis yang tidak menyenangkan, tapi itu sudah sangat menakutkan. Dia bahkan belum mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Di antara Daemon, yang memiliki kecepatan tercepat jelas adalah yang berbulu, dan burung phoenix adalah dewa bulu. Li Qingshan telah mendorong transformasi phoenix dari lapisan kedua ke lapisan keempat, yang meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Li Qingshan berbalik lagi dan menghasilkan aura pedang melingkar, berayun untuk kedua kalinya. Dimanapun aura pedang itu mencapai, kedua belas komandan iblis bahkan tidak bisa melakukan demonisasi pada waktunya. Mereka ditelan oleh aura pedang dan hancur berkeping-keping. Setelah waktu yang terasa sangat lama, kedua belas pilar batu itu runtuh. Formasi 12 benteng iblis yang tidak menyenangkan telah jatuh. Awan iblis di langit menghilang, dan bulan sabit menyinari Li Qingshan. Rambutnya yang panjang dan merah tua yang melayang di udara belum menyentuh tanah. Ye Duan Hai akhirnya berhenti khawatir. Li Qingshan tidak datang untuk tunduk pada kaum iblis, tapi ini adalah Li Qingshan dalam ingatannya. Bahkan ketika dia lemah, dia menolak untuk menundukkan kepalanya, apalagi sekarang. Ki iblis di sekitar gua iblis sangat padat. Bahkan para kultifator hebat pun akan merasa tidak nyaman jika mereka tinggal di sini untuk sementara waktu. Li Qingshan menarik nafas dalam-dalam, dan Ki iblis melonjak masuk, menyalurkannya ke dalam hati iblisnya. Armor iblisnya menjadi lebih cemerlang. Tidak ada satupun bagian dari Li Qingshan yang takut pada iblis Ki. Iblis lembu dan iblis harimau pada awalnya adalah iblis, jadi iblis phoenix dan kura-kura roh bahkan tidak terlalu takut pada Ki iblis yang sangat sedikit. Patung penindas iblis secara langsung menggunakan Ki iblis sebagai sumber daya. Bagi para kultifator biasa, ini adalah gangguan dan hambatan terbesar, namun ini justru merupakan bentuk bantuan kepadanya. Li Qingshan menunduk dan melihatnya. Taring harimau telah melahap esensi darah dari dua belas komandan iblis, sekali lagi terisi dengan cahaya merah darah. Dengan membalikan pergelangan tangannya, bilahnya terangkat ke udara. Seberkas cahaya melesat ke langit, langsung menuju Raja Seribu Sulur di udara. Kamu juga iblis daemon, jadi mengapa kamu menjadi antek manusia dan menentang kami iblis? Raja Seribu Sulur tiba-tiba menyadari bahwa dia telah sepenuhnya meremehkan kekuatan Li Qingshan. Dia tidak perlu menjalani kesengsaraan surgawi ketiga. Dia sudah menjadi Raja Iblis saat ini, dan dia harus mengorbankan lebih dari selusin tentakel untuk memblokir seberkas cahaya. Bajingan, jangan tempatkan aku sejajar denganmu. Taring harimau di tangan Li Qingshan dengan mudah memulihkan cahaya merah darahnya. Ia menjadi semakin haus darah dan haus. Itu tidak seberharga pedang yang membelah laut. Ia tidak peduli apakah itu darah kaum iblis yang rusak atau bukan. Selama itu darah, tidak apa-apa. Sama sekali tidak pilih-pilih. Pisau yang luar biasa, Li Qingshan memuji. Meskipun dia telah menggunakan taring harimau berkali-kali di masa lalu, biasanya hanya tiga serangan. Setelah tiga serangan, itu tidak lagi berguna, dan dia bahkan harus mengeluarkan darahnya sendiri. Baru sekarang ia benar-benar mengeluarkan keajaibannya. Musuh dengan tubuh besar dan kemampuan regeneratif yang kuat pada dasarnya adalah target terbaik untuk dia uji pedangnya. Peluit melengking terdengar di telinganya. Tentakelnya menari-nari dengan liar, menyerang Li Qingshan seperti cambuk panjang. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri diam dan tidak bergerak sama sekali. Seratus garis aura pedang melesat seperti seratus bunga. Ketika tentakelnya jatuh, mereka seperti memasuki penggiling daging, digiling hingga berkeping-keping. Darah iblis mengalir, tersedot bersih di udara. Setiap rentetan aura pedang menyedot darah iblis saat memotong tentakel, memungkinkannya pulih seketika. Dia mengayunkan pedangnya lebih cepat dari biasanya, sepertinya dia telah mengayunkan pedangnya ratusan kali pada saat yang bersamaan. Selain itu, setiap serangan bahkan lebih kuat daripada pedang kimiliki Yeduan Hai. Akibatnya, Raja Seribu Sulur tidak bisa mendekatinya meski memiliki banyak tentakel. Haha, aku benar-benar harus menggunakan pedangnya. Gaya pedang Li Qingshan masih memiliki jejak jalur pedang pada awalnya, tetapi secara bertahap menghilang sepenuhnya. Dia melepaskannya sesuai keinginannya, bergerak bebas dan bebas. Saat Yeduan Hai memulihkan kekuatannya, dia menghela nafas dengan takjub di dalam. Anak ini biasanya terlihat sangat kuat, tapi dia bahkan lebih mengesankan dalam pertarungan. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan memperingatkan hati-hati. Raja Seribu Sulur, yang telah melayang di udara tanpa bergerak sepanjang waktu, tiba-tiba menghantam kepala Li Qingshan dengan kecepatan yang tidak sebanding dengan tubuh kolosalnya. Sebuah mata besar terbuka pada bola daging itu. Warnanya benar-benar merah darah, terjalin menjadi pola setan yang aneh. Ia menatap Li Qingshan dan memancarkan niat iblis yang kuat. Li Qingshan berhenti, dan seribu tentakel menyerbu ke bawah, menenggelamkannya. Saat itu juga, bebatuan beterbangan kemana-mana, dan gunung tandus itu bergetar hebat. Aku terlalu ceroboh. Bagaimana Raja Iblis bisa begitu mudah untuk dihadapi? Ye Duan Hai pernah menderita karena gerakan ini sebelumnya, jadi dia selalu waspada. Dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya. Dia menghunus pedangnya dan hendak mengulurkan tangan ketika dengungan logam tiba-tiba terdengar dari tentakel yang terjerat. Bola yang bagus. Sosok Li Qingshan membesar, berubah menjadi dasmon yang mengjulang tinggi. Dia melepaskan diri dari tentakelnya dan membentangkan lengannya yang hitam pekat, seperti besi, meraih bola daging yang jatuh dengan kuat dan mengangkatnya ke bahunya. Ledakan, kaki Li Qingshan tenggelam. Gunung tandus itu tampak berubah menjadi lereng kecil, segera runtuh. Pinggang Li Qingshan membungku, dan suara puntiran logam terdengar dari tulangnya. Namun, ia memiliki kekuatan bumi. Kekuatannya berasal dari tanah dan tidak ada habisnya. Dia menahan Raja Seribu Sulur dengan kuat. Setelah tentakel Raja Seribu Sulur diputus, tentakel tersebut akan selalu tumbuh kembali dengan sangat cepat, membungkus Li Qingshan lapis demi lapis untuk membunuhnya. Duri tajam menembus kulitnya, menyuntikkan racun dari domein iblis. Yeduan Hai melihat sekeliling dan tiba-tiba menemukan seorang wanita cantik dengan pakaian sederhana muncul di atas Raja Seribu Sulur pada waktu tertentu. Bahkan dia hampir gagal merasakannya. Dia tidak hanya menyembunyikan kehadirannya. Sebaliknya, dia tidak memiliki kehadiran sama sekali, seperti sepotong kayu yang layu. Api putih pucat menyala di kedalaman mata jernih Little N. Dia memegang pedang tulang putih berkilau di tangannya. Pedang itu. Dengan pemahamannya yang tajam tentang jalur pedang, Yeduan Hai segera merasakan bahwa pedang di tangan Little N berbeda. Itu tidak mengeluarkan aura yang sangat tajam, tapi itu membuatnya merasa takut karena suatu alasan. Dia tidak bisa membiarkan pedang itu melukainya. N kecil mengayunkan pedangnya dengan santai tanpa kehadiran sama sekali, seolah dia sedang menulis atau melukis. Dia tidak hanya mempelajari Dharma Buddha dengan biarawati ilahi dari Laut Selatan lebih dari satu dekade yang lalu, tetapi dia juga telah sepenuhnya memahami dan memadukan jalur pedang dari kaligrafi pedang kursif, yang bahkan meninggalkan seorang kultifator pedang hebat seperti Yeduan Hai. Takjub. Pedang pembunuh Buddha menusup tubuh Raja Seribu Sulur. Dibandingkan dengan tubuhnya yang sangat besar, itu hanya setara dengan jarum tipis, dan lukanya tidak berbeda dengan lubang jarum. Ark, Raja Seribu Sulur mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Dengan kemampuan regeneratifnya, bahkan jika Yeduan Hai dan Li Qingshan menebasnya, mereka tidak akan bisa melukainya, apalagi berperilaku seperti ini. Namun, setelah menerima serangan lembut dari Little N, dia seperti balon yang tertusuk, dengan cepat menghilang. Darah iblis dan ki iblis menyembur keluar dari, lubang jarum, kecil itu. 942. Aku akan membunuhmu. N kecil berkata dengan acuh tak acuh. Pakaiannya melayang saat dia berkedip, menghindari sulur yang membelit dan menarik pedangnya ke belakang. Pedang pembunuh Buddha di tangannya tetap bening dan seputih tulang seperti sebelumnya. Tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun, namun kerusakan yang ditimbulkannya bahkan lebih mematikan daripada serangan Yeduan Hai. Dari segi kualitas, pedang pembunuh Buddha bahkan tidak bisa menandingi pedang pemecah laut yang telah disempurnakan Yeduan Hai selama bertahun-tahun. Ia tidak dapat menghasilkan cahaya yang luar biasa, juga tidak dapat bervariasi sebanyak itu. Itu luar biasa keras dan tajam. Hanya setelah menghancurkan tubuh musuh barulah kekuatannya dapat ditunjukkan. Meski hanya goresan kecil, itu akan menjadi cedera yang fatal. Li Qingxian menghadapinya secara langsung, menarik perhatiannya, sementara N kecil menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan serangan diam-diam dan melakukan serangan fatal. Ini adalah pemahaman diam-diam yang mereka kembangkan sejak mereka menjelajahi Jianghu. Itu masih efektif melawan Raja Iblis saat ini. Kata yang bagus, Li Qingxian menekan kuat-kuat dengan tangannya, dan kekuatan getarannya bersiul. Segera, banyak retakan hitam ilusi muncul di sekitar tangannya. Dimanapun retakan itu sampai, semua sulurnya patah. Raja seribu sulur dengan cepat menyusut. Dia tidak bisa lagi meregenerasi sulurnya yang terputus. Dia tidak hanya harus menekan luka pedang yang mengerikan itu, tetapi dia juga harus menangkis kekuatan Iblis Lembu yang mengerikan dari Li Qingxian. Arg! Retakan tiba-tiba muncul pada bola daging besar itu, seperti mulut besar. Bahkan ada lidah di sana, menghasilkan lolongan tajam namun tanpa suara ke arah Li Qingxian. Gelombang kesadaran Iblis yang tak terlihat menyebar ke segala arah. Orang-orang Iblis di Gunung Tandus semuanya runtuh, jiwa mereka terkoyak dengan paksa. Di hutan sekitarnya, monyet Iblis jatuh dari puncak pohon. Semua makhluk dalam jarak 100 km mati di tempat. Bahkan Ye Duan Hai merasakan jiwanya menerima pukulan yang kuat. Dia segera menghilangkan pikirannya. Raja Seribu Sulur merasakan bahaya yang mengancam nyawa. Dia akan membuang nyawanya. Li Qingxian merasakan kepalanya berdengung. Telinganya berdenging, dan jiwanya melonjak. Raja Seribu Sulur menggunakan kesempatan ini untuk menjulurkan lidahnya yang besar dan mengjilat wajah Li Qingxian dengan kejam. Dia mengjilat separuh wajahnya, memperlihatkan tulang wajahnya yang mengerikan. Daging dan darahnya enak sekali. Aku akan mengingat seleramu. Namamu Li Qingxian. Jangan khawatir, aku tidak akan melupakan permusuhan ini. Aku akan membiarkanmu melihat orang yang kamu cintai mati di depanmu satu per satu. Saat Raja Seribu Sulur mengutup dengan kejam, dia dengan cepat jatuh ke Gua Iblis. Dalam sekejap, lebih dari separuh tubuhnya memasuki Gua Iblis. Kamu ingin melarikan diri. Li Qingxian meninju, aura Iblis yang mengepul berubah menjadi kekuatan getaran. Pukulan itu mendarat di kehampaan, dan retakan menyebar ke segala arah seperti kilat hitam. Seolah-olah sebuah lukisan telah hancur, dan bahkan cahaya bulan pun terbelah. Mustahil. Raja Seribu Sulur sangat ketakutan. Kekuatan yang dapat menghancurkan ruang angkasa sangatlah langka bahkan di kalangan Raja Iblis. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan belum mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua dapat melakukannya. Dengan perasaan yang tak terbayangkan ini, tubuhnya terbelah menjadi ratusan bagian. Awalnya, Li Qingxian saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan kehampaan. Bahkan jika dia mengalami kesengsaraan surgawi lagi, dia hanya bisa membuat retakan spasial ilusi itu sedikit lebih terlihat. Ini karena ruang dunia sangat stabil. Jika kehancurannya semudah itu, dunia sudah lama terkoyak. Intinya adalah Demon Covenant adalah lorong yang menghubungkan dua dunia. Ruangan itu sangat tidak stabil. Li Qingxian telah menggunakan gerakan ini sebelumnya untuk membunuh Raja Mayat dari alam hantu lapar. Sekarang, dia hanya menggunakan trik yang sama lagi. Haha, kekuatan besar menciptakan keajaiban. Li Qingxian sangat puas dengan efek pukulan ini. Bahkan dia tidak berani menyentuh celah spasial hitam itu. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku akan kembali. Setiap potongan daging Raja Seribu Sulur berubah menjadi bola daging yang benar-benar baru. Mereka membuka ratusan mata dan menatap Li Qingxian dengan kejam. Ratusan mulut berbicara pada saat bersamaan. Sama seperti itu, mereka melewati Demon Covenant yang runtuh dan melarikan diri menuju Demon Domain. Kalau begitu kembalilah. Gravitasi bumi. Li Qingxian merentangkan tangannya dan menggunakan kemampuannya. Jika Raja Seribu Sulur masih merupakan satu kesatuan, bahkan Li Qingxian pun mungkin tidak akan mampu membuatnya sibuk dengan tubuh kolosal dan tubuh tangguhnya. Namun, sekarang dia telah terpecah menjadi beberapa ratus bagian, dia sama sekali tidak bisa menangkisnya. Beberapa ratus bola daging ditarik oleh kekuatan tak terlihat, terbang keluar dari Gua Iblis lagi. Setiap mata dipenuhi ketakutan sekarang. Ledakan. 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 Li Qingxian meninju dengan kedua tinjunya, semakin menghancurkan ruang di sekitar Gua Iblis. Dia memotong beberapa ratus bola daging menjadi ribuan keping. Little N menggunakan kesempatan ini untuk mengayunkan Blood Sea Banner. Aliran darah menyapu potongan daging satu per satu. Tasbih tengkorak tersebar di udara, berubah menjadi tengkorak yang menyemburkan api samadhi dari tulang putih saat mereka terkekeh. Potongan daging tersebut tersedot ke dalam sungai darah atau dibakar oleh api samadhi dari tulang putih. Tubuh kolosal dan daging mereka yang kuat menjadi sumber daya terbaik untuk jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Sungai darah melonjak dan nyala api menderu, menelan mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Tandus. Pada saat Little N menyimpan sepanduk laut darah dan Li Qingxian telah kembali ke bentuk manusia, lingkungan sekitar sudah menjadi bersih. Tidak ada satupun kelompok setan yang terlihat. Bulan yang sepi bersinar dengan cahaya jernih, mendarat di Gunung Tandus. Hanya dua jejak kaki raksasa dan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya yang menjadi bukti bahwa pertempuran telah terjadi. Li Qingxian menarik nafas dalam-dalam dan merentangkan tangannya. Raja Iblis tidak terlalu sulit untuk dibunuh. Namun, dia juga memahami bahwa bola daging besar itu pertama-tama telah dilemahkan oleh Ye Duan Hai, kemudian mengalami serangan diam-diam dari Little N, dan pada akhirnya, Li Qingxian telah meledakkan celah spasial. Jalur pelarian aslinya telah menjadi jebakan yang fatal. Hal ini dipengaruhi oleh waktu yang tepat, lokasi geografis, dan orang-orang. Akan sulit baginya untuk bertahan hidup meskipun ia menginginkannya. Ye Duan Hai, yang menyaksikan pertempuran itu, juga tercengang. Dia telah bentrok dengan Raja Seribu Sulur beberapa kali, tetapi dia bahkan tidak berhasil memaksanya masuk ke dalam Gua Iblis, apalagi membunuhnya. Dia sebenarnya telah dihabisi dengan bersih oleh Li Qingxian dan Little N ketika mereka bekerja bersama. Mau tak mau dia menganggapnya sedikit tidak nyata. Setelah menenangkan diri dan membayangkannya, jika dia malah dikepung dan disergap oleh mereka, nyawanya juga akan dalam bahaya. Tentu saja, jika Ye Duan Hai berhati-hati, dia bisa memaksa Raja Seribu Sulur ke dalam kesulitan. Namun, Raja Seribu Sulur pasti akan menyeret seseorang ke bawah bersamanya sebelum dia mati, dan itu hampir pasti kematian. Tidak mungkin Ye Duan Hai binasa bersama musuhnya. Tidak ada kultifator yang akan melakukan hal itu juga. Alasan utama mengapa Li Qingxian cukup berani untuk menghadapi Raja Seribu Sulur secara langsung adalah karena Nirvana Phoenix. Jika kamu cukup berani untuk binasa bersamaku, aku cukup berani untuk mati bersamamu sekali saja. Baiklah, satu jatuh. Li Qingxian kembali ke Ye Duan Hai. Terima kasih telah melemahkan bajingan ini, Master Pavilion Ye, itulah sebabnya kita bisa membunuhnya dengan sukses. Kalau tidak, formasi saja sudah cukup membuat pusing. Tidak perlu bersikap sopan. Bahkan tanpa aku, kamu masih bisa membunuhnya. Ye Duan Hai mau tidak mau mengevaluasi kembali Li Qingxian dan Little N. Selama pertempuran di Gunung Fire Milk, Li Qingxian menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja dengan Gong Yuan, sementara N kecil tidak pernah mengambil tindakan. Meskipun dia telah memainkan peran penting dalam kemenangan pertempuran, baru sekarang dia benar-benar menunjukkan kekuatannya, jadi dia tidak bisa tidak menganggapnya serius. Meski begitu, aku punya permintaan. Aku harap kamu tidak memberitahukan detail pasti tentang apa yang terjadi malam ini, Master Pavilion Ye. Ini mungkin berguna melawan Raja Iblis dari Gua Iblis lainnya. Apakah menurutmu aku orang yang banyak bicara? Ye Duan Hai telah lama menyadari bahwa apa yang digunakan Little N jelas bukan teknik Buddha, atau dengan kata lain, keduanya sama sekali tidak tampak seperti murid Buddha. Mereka memiliki terlalu banyak rahasia yang tidak ingin diketahui orang lain. Dibandingkan dengan kaum Iblis, mereka mungkin lebih enggan jika biara candeva naga mengetahui tentang mereka. 943 Mengapa kamu datang ke sini? Ye Duan Hai ragu-ragu, tapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa menahan keraguannya. Untuk membantunya berkultivasi, Li Qingxian menunjuk ke gunung yang runtuh. N kecil mandi di bawah sinar bulan, saat ini sedang berkultivasi dengan mata tertutup, mencerna, Raja Seribu Sulur dan kaum Iblis. Di bawah wajahnya yang sangat cantik akan muncul kerangka ganas dari waktu ke waktu, tapi itu hanya sekilas. Bahkan dengan budidaya Ye Duan Hai, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Namun, dia yakin 100% bahwa itu adalah seni Iblis yang kuat, dan pedang tulang putih jelas tidak digunakan untuk melindungi Dharma Buddha. Begitu, dan kupikir kamu juga tega menegakkan keadilan dan membersihkan setan. Ye Duan Hai berkata dengan nada mencela diri sendiri. Berharap dua eksistensi yang telah melampaui batas manusia akan memiliki pemikiran seperti itu adalah hal yang sedikit lancang. Namun, alasan kenapa dia menanyakan hal ini adalah karena dia merasakan rasa khawatir, atau bahkan sedikit rasa takut. Soaring Lokas King telah membuktikan di Provinsi Green kehancuran macam apa yang bisa ditimbulkan oleh Daemon Besar begitu mereka memutuskan untuk membuat kekacauan. Setelah mereka berdua benar-benar dewasa, mereka mungkin akan lebih menakutkan daripada 10 Raja Belalang yang melonjak. Pada saat itu, hanya dengan satu pemikiran, mereka dapat mempengaruhi seluruh dunia sembilan provinsi. Dulu memang ada, tapi untuk saat ini, tidak banyak yang tersisa. Li Qing San menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Siapa yang tidak bermimpi menjadi pahlawan yang sopan? Mereka ingin menggunakan pedang mereka untuk menegakkan keadilan di dunia. Namun, saat mereka tumbuh semakin kuat dan berdiri semakin tinggi, mereka malah merasa hanya bisa mengendalikan diri. Biarkan aku mentraktirmu minum. Li Qing San agak terkejut. Awalnya, dia mengira Ye Duan Hai akan mengucapkan selamat tinggal dalam diam, jadi dia tersenyum. Baiklah, sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku menyadari sudah lebih dari satu dekade sejak aku tidak minum. Mereka berdua duduk di puncak pohon besar yang rimbun dan mengeluarkan dua botol alkohol untuk diminum. Mereka berbincang sedikit. Satu jam kemudian, N kecil berhenti berkultivasi dan kembali ke sisi Li Qing San. Ye Duan Hai sudah mengucapkan selamat tinggal, melesat seperti seberkas cahaya. Angin malam yang panas dan lembab dari selatan bertiup melewati pucuk-pucuk pepohonan. Pepohonan bergoyang dan berdesir. Apa yang dia katakan? N kecil bertanya. Tidak banyak. Hanya beberapa kata nasihat. Dia mungkin takut aku terjerumus ke jalan yang salah. Apakah itu berguna? Kau tahu? Aku tidak pernah suka menggunakan otakku, dan aku tidak bisa memikirkan hal-hal rumit seperti baik dan jahat. Aku hanya tahu bahwa aku akan main-main dengan siapapun yang ingin main-main denganku, dan aku akan main-main dengan siapapun yang aku tidak suka. Singkatnya, tidak ada salahnya menjadi lebih kuat. Bagaimana? Cukup sederhana? Bukan. Li Qing San pernah bergumul dengan identitas ganda manusia dan iblis. Pada akhirnya, dia mengerti bahwa berdiri di sisinya sendiri adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dia hanya mengaburkan berbagai identitas dan melakukan apa yang ingin dia lakukan. Iya, N kecil tersenyum tipis. Matanya yang halus berkilauan di bawah sinar bulan, mengungkapkan kepercayaannya dari lubuk hatinya. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir tentang kebaikan dan kejahatan, Buddha dan iblis. Dia hanya perlu menemani dia di jalan yang sangat sederhana. Ayo pergi ke sarang iblis berikutnya. Qing San, jika ini terus berlanjut, aku mungkin selangkah lebih maju darimu. Little N yakin bahwa akumulasi Dao Heartnya sudah mencukupi. Yang dia kekurangan hanyalah sumber daya. Selama dia terus melahap dan menyerap, dia akan segera mampu melewati ambang itu dan melampaui kesengsaraan surgawi ketiga. Itu yang terbaik. Meski begitu, aku juga tidak akan ketinggalan terlalu jauh. Li Qing San tahu dia saat ini lelah setelah lebih dari satu dekade mengalami kemajuan yang luar biasa. Membunuh kaum iblis bisa dianggap sebagai bentuk relaksasi. Little N, sebaliknya, telah membangun fondasinya, jadi ada peluang besar baginya untuk menerobos. Namun, tidak peduli siapa yang menerobos lebih dulu, kekuatan mereka akan meningkat secara kualitatif. Keajaiban jalan tulang putih dan keindahan luar biasa mungkin tidak lebih lemah dari sembilan transformasi iblis dan ilahi. Apalagi yang lainnya, hanya tas bitengkorak saja yang memungkinkan dia untuk terus menyempurnakannya setelah menjalani kesengsaraan surgawi ketiga. Setiap skeleton demon akan memiliki kekuatan demon king. Bahkan jika mereka adalah raja iblis yang sangat lemah, mereka tidak memiliki banyak trik. Namun, ketika beberapa lusin dari mereka berkumpul dan bekerja sama, siapa yang bisa menghentikan mereka? Siapa di sana? Li Qing Shan tiba-tiba mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya ke bawah. Angin yang tak terlihat menyapu, dan depresi muncul di lautan pepohonan, meluas ke segala arah. Segunung awan di langit runtuh dan menyebar, dan sosok yang dikenalnya muncul. Biarawati ilahi dari laut selatan. Menguasai. Biarawati ilahi dari laut selatan menyatukan kedua telapak tangannya. Dia masih mengenakan jubah hitam lusuh yang sama seperti sebelumnya. Sepotong kesedihan dan kemarahan muncul di wajahnya yang polos dan tegas saat dia menatap lurus ke arah Little N. Biarawati suci, mengapa kamu datang? Mengapa kamu tidak membantu ketika kamu melihat kami membersihkan iblis? Li Qing Shan menganggap situasinya agak merepotkan, jadi dia memilih untuk menyerang lebih dulu. Wan Will, metode kultivasi apa yang kamu latih? Siapa kamu sebenarnya? Biarawati suci dari laut selatan tidak menjawab pertanyaannya, malah bertanya dengan tegas. N kecil ingin mengatakan sesuatu. Ekspresi permintaan maaf dan kesedihan muncul di wajahnya, tetapi begitu dia bertemu dengan tatapan Biarawati suci dari laut selatan, ekspresinya meleleh seperti salju, memulihkan penampilan tanpa ekspresi. Dia tahu penjelasan apapun tidak akan ada gunanya. Paling-paling, Ye Duan Hai merasa bahwa ini adalah metode budidaya yang jahat atau iblis, tetapi sebagai salah satu dari sedikit pembudidaya Buddha terhebat di dunia, mustahil bagi biarawati ilahi dari laut selatan untuk tidak merasakan ketidaktaatan dan penghujatan terhadap umat Buddha. Dharma. Itu mungkin bahkan lebih tercelah daripada kaum iblis yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Demon Fog hanyalah musuh, tapi dia adalah pengkhianat agama Buddha, sama seperti bodhisattva tulang putih. Bagus, kamu telah menyembunyikan dirimu dengan sangat baik. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun, namun aku sebenarnya gagal melihat wajah aslimu, dan aku bahkan ingin menerimamu sebagai penerusku. Biarawati ilahi dari laut selatan tertawa karena kemarahan yang luar biasa, bahkan merasa lebih sedih. Dia tidak datang ke sini secara kebetulan. Dia secara khusus mencari Little N. Meskipun dia sibuk menekan wabah iblis dalam dua tahun terakhir, dia masih sangat peduli dengan muridnya ini. Dia akan pergi ke Gunung Safage untuk mencarinya kapanpun dia punya waktu. Meskipun dia terlambat satu langkah, dia masih berhasil menemukannya melalui surat keputusan yang dia tinggalkan pada Little N. Itu adalah tasbih yang mirip dengan yang diberikan oleh Biksu yang tidak marah kepada Li Qingshan. Tidak hanya membutuhkan bala bantuan, tapi juga bisa melindungi nyawanya. Itu bisa mengeluarkan sila empat bagian, yang setara dengan kekuatan penuhnya. Bahkan jika dia menghadapi lawan kesengsaraan surgawi ketiga, dia bisa memblokirnya untuk sementara waktu, membiarkannya bergegas dan menyelamatkannya. N. Kecil ingin mempelajari Dharma Buddha dari Biarawati Ilahi di Laut Selatan, jadi dia jelas tidak bisa menerimanya atau menghapusnya sesuka hatinya. Namun, dia tidak pernah menyangka dia akan datang di saat seperti ini. Lagi pula, betapapun telitinya dia, mustahil baginya untuk menghitung semuanya, apalagi fakta bahwa dia adalah seorang kultifator hebat. Harap tenang, kepala biara. N. Kecil juga tidak melakukannya dengan sengaja. Li Qing San mengangkat bahunya. Tidak mungkin rahasia apapun tetap tersembunyi selamanya, apalagi kekuatannya sendiri. Identitasnya sebagai Dasmon masih menjadi tabu baginya bertahun-tahun yang lalu, namun kini, identitas itu sudah bocor kemana-mana. Banyak orang yang mengetahuinya. Avatar tulang putih Little N di bawah kecantikannya yang luar biasa juga demikian. Namun, dia tidak menganggap hal ini sebagai masalah besar. Bagaimanapun juga, N. Kecil tidak menggunakan manusia untuk berkultifasi. Baru saja, pertempuran tersebut benar-benar telah membersihkan iblis dan mempertahankan jalan lurus. Namun, dia segera menyadari bahwa dia masih meremehkan orang-orang beragama. Diam, Li Qing San, bertahun-tahun telah berlalu. Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak tahu apa-apa? Provinsi hijau bukanlah provinsi kabut, dan biara candefa naga juga tidak menginginkan Dasmon. Bahkan Raja Roh Jangkrik emas telah diusir di masa lalu, apalagi kamu. Terima kasih telah menjaga rahasiaku, biar rawatis suci. Li Qing San menggenggam tangannya. Kalau bukan karena, karena, huh. Bia rawati ilahi dari Laut Selatan menghela nafas sedih. Awalnya, dia ingin mengatakan itu demi Little N, tapi dia telah menyentuh titik sakitnya lagi. Dia telah mengembara di Laut Selatan selama bertahun-tahun. Jika bukan karena N kecil, yang sedang mempertimbangkan bagaimana menerimanya sebagai murid, dia tidak akan pernah memperhatikan biara candefa naga yang jaraknya 50 ribu kilometer. Meskipun dia merasakan ada sesuatu yang aneh pada identitas Li Qing San, dia tidak menganggap garis keturunan Dasmon tidak dapat diterima karena dia berasal dari Provinsi Kabut. Lagipula, bahkan para bodhisattva dari Barat pun memiliki daemon sebagai tunggangan. Merupakan hal yang baik bagi mereka untuk masuk agama Buddha. Karena kamu bisa menyimpan rahasia untuk daemon sepertiku, kepala biar rawati, maka N kecil dapat dianggap sebagai murid Buddha yang baik. Bahkan jika dia diam-diam mempraktikkan beberapa seni iblis, dia masih memiliki hati yang baik. Lihat, kami baru saja membunuh iblis raja tadi. Li Qing San melakukan yang terbaik untuk membela N kecil, bukan karena dia takut pada biar rawati suci laut selatan, tetapi karena dia merasa sangat malu. Bagaimanapun juga, biar rawati suci dari laut selatan selalu memperlakukan N kecil dengan cukup baik. Jika dia memperlakukan little N dengan baik, maka dia memperlakukannya dengan baik. Sebagai orang yang bisa membedakan dengan jelas antara kebaikan dan keluh kesah, ia tak ingin berselisih dengan orang yang telah membantunya. Diam, jangan pernah menyebut kata, murid Buddha, lagi. Sekolah Buddha kita luas sekali, tapi kita tidak mempunyai murid seperti itu. Biar rawati ilahi dari laut selatan menunjuk ke arah N kecil dan menjadi semakin tegas, memancarkan tekanan takasat mata yang bahkan membuat napas Li Qing Shan terhenti. Itu bukan hanya sekedar kekuasaan, tapi juga semangat penerus hukum. Apakah kamu masih bisa bersikap masuk akal? Ini salah kami karena berbohong kepadamu, tapi kami juga memiliki kesulitan kami sendiri. Tidak bisakah membunuh beberapa raja iblis dan menyelamatkan jutaan nyawa sebagai penggantinya? 944 Biar rawati ilahi dari laut selatan berdiri di atas awan dan di antara bintang-bintang, menatap kedua dasmon itu dengan amarah dan rasa jijik yang tak terlukiskan. Tidak seperti Li Qing Shan, seorang murid sekuler, hanya N kecil yang telah mendalami agama Buddha yang memahami apa yang dimaksud dengan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Itu adalah musuh sejati sang Buddha. Ia memberontak melawan agama Buddha sejak awal, bahkan lebih dari dasmon dan kaum setan. Tidak ada kultifator Buddha yang bisa mentolerirnya, apalagi biarawati suci laut selatan yang berasal dari aliran Finaya. Penjelasan apapun tidak berguna. Dia membuat keputusan yang sangat rasional dalam hitungan detik. Terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan Li Qing Shan, dia tidak pernah mengalami gejolak emosi apapun, dia akan membunuh biarawati suci laut selatan di sini. N kecil menatap tatapan biarawati laut selatan dengan tenang. Matanya yang jernih dan dalam tidak menunjukkan emosi. Tidak ada penyesalan, atau rasa bersalah apapun. Ini adalah temperamen yang pernah sangat dipuji oleh biarawati suci dari laut selatan, tetapi sekarang, dia hanya merasakan hatinya semakin dingin. Meskipun mereka belum mengucapkan sepatah katapun, Li Qing Shan sudah memahami rencana Little N. Namun, ini jelas bukan hasil yang ingin dilihatnya. Dia selalu cermat dalam membedakan antara kebaikan dan keluhan. Dia akan selalu membalas dendam, tapi dia tidak akan pernah berhutang apapun kepada siapapun. Ya, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Wan Will, kembalilah ke laut selatan bersamaku. Bersumpahlah untuk tidak pernah meninggalkan biara klir perecep, dan Anda masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, itu bukan hanya biara chandevanaga. Semua murid Buddha di dunia akan menjadi musuh Anda. Biarawati ilahi dari laut selatan menghela nafas panjang dan berkata dengan tegas, memulihkan ekspresi seriusnya. Karakter sansekerta berwarna emas seperti totem muncul di punggung tangan kanan Little N. Itu adalah dekrit yang ditinggalkan oleh biarawati suci di laut selatan. Keputusan itu bersinar dengan kabut emas yang kabur dan berkilauan, yang membentang dari punggung tangannya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Segera, semua kekuatannya tertahan. Biarawati ilahi dari laut selatan tidak pernah mengira jerami yang ditinggalkannya di masa lalu akan menjadi belenggu yang mengikatnya. Ketika dia mengingat semua yang terjadi lebih dari satu dekade lalu, hatinya sedikit sakit. Dia menghela nafas. Jangan khawatir, aku akan berada di sana bersamamu sampai kamu menyadari kesalahanmu. N kecil masih tenang dan tanpa ekspresi. Mungkin dia tidak bisa dianggap tidak berperasaan, tapi dia benar-benar tanpa emosi. Saat cahaya kemasan kabur menyebar, nyala api putih pucat diam-diam menyala di bawah pakaian putihnya. Dengan suara keras, ia menembus ikatan cahaya kemasan. Dia telah berubah menjadi kerangka putih berkilau. Adapun SK itu masih menempel erat di tulang tangannya seperti belatung di tulang tarsal. Namun, itu hanyalah sisa-sisa, seolah itu semacam obsesi. Dia mengulurkan tangan kirinya dan menyekannya dengan lembut, menghapus jejak terakhir. Itu juga istirahat. Murid malang, kamu, kata biarawati suci dari laut selatan dengan jengkel. Tuan, saya sudah belajar di bawah bimbingan Anda selama bertahun-tahun. Keputusan hukum saja tidak cukup untuk mengendalikan saya, dan saya tidak akan dibatasi oleh Anda, kata N kecil dengan tenang. Dia, yang telah berubah menjadi tulang, tampak lebih dingin dan tanpa emosi. Jika itu masalahnya, mari kita bertarung. Biarkan aku melihat betapa mengesankannya seni iblismu. Biarawati ilahi dari laut selatan melambaikan tangannya, dan sebuah cincin cahaya muncul di belakangnya, bersinar dengan cahaya yang agung dan bermartabat. Biarawati ilahi, mengapa kamu harus mendorong kami begitu keras? Bukan berarti kami telah melakukan sesuatu yang keterlaluan. Apakah kamu akan membunuh kami semua hanya karena metode kultivasi? Li Qingshan masih tidak mengerti. Wan Wil, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu akan kembali bersamaku? Biarawati ilahi dari laut selatan sama sekali mengabaikannya. Dia hanya bertanya pada N kecil. Sebelum Little N dapat menjawab, Li Qingshan berseru, jangan pikirkan itu. Baiklah kalau begitu. Hari ini, aku akan membersihkan iblis dan membersihkan sekte ini. Sebuah kitab Buddha yang compang kemping muncul di tangan Biarawati suci di laut selatan. Dia mulai melafalkannya dengan tegas. Suaranya kuno dan canggung. Keinginan untuk menjaga terhadap kejahatan. Larangan keempat setan. Jalan yang melampaui dunia. Tidak ada sila. Tidak ada keagungan. Inilah inti dari ketiga unsur tersebut. Dua segala kebajikan. Sekolah Finaya tidak ahli dalam pertempuran. Ia lebih berfokus pada menahan dan menahan daripada melukai musuh secara langsung. Biarawati ilahi dari laut selatan juga jarang bentrok dengan yang lain. Dia bahkan tidak sekuat raja seribu sulur. Jika kita bekerja sama, kita akan mempunyai peluang lebih dari 50% untuk membunuhnya. N kecil berkomunikasi. Pedang pembunuh Buddha sudah ada di tangannya. Li Qingshan meraih tangan Little N dan menariknya ke belakang. Dia sangat baik padamu. Jangan lakukan apapun. Jika kita tidak melenyapkan orang ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. N kecil jelas bisa memahami apa yang dipikirkannya. Dia hanya bisa mengerti apa yang dipikirkannya. Namun, jika mereka tidak membunuh Biarawati Suci Laut Selatan hari ini, rahasia mereka pasti akan tersebar ke seluruh dunia. Rencananya untuk kembali ke Provinsi Hijau akan berakhir sebelum waktunya bahkan sebelum dimulai. Kita bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Kita tidak hanya harus melakukan apa yang ingin kita lakukan, tapi kita juga tidak boleh melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan. Serahkan ini padaku. Aku akan mengajari Biarawati Tua Inia pelajaran dan buat dia bangun. Li Qingshan tersenyum pada N kecil. Dia tidak menyalahkannya atas keputusannya. Namun, dia tidak akan begitu saja mengubah prinsipnya demi menimbulkan pro dan kontra. N kecil menganggup dengan lembut. Dia akan mendukung semua keputusannya. Pada saat ini, nyanyian Divine Nun dari Laut Selatan menjadi semakin keras. Seluruh wilayah menjadi husyuk dan husyuk. Li Qingshan dan Little N seperti dua penjahat, menunggu keputusan Hakim. Namun, Li Qingshan bukanlah orang yang mengakui kesalahannya. Dia tertawa keras. Biarawati Ilahi, makanlah pukulanku dulu. Segera, dia berubah menjadi seberkas cahaya merah dan melesat. Empat bagian sila sama dengan kumpulan sila. Lingkaran cahaya di belakang Biarawati Suci Laut Selatan bersinar terang saat dia menunjuk ke arah Li Qing. Cahaya Buddha menyelimuti dirinya, dan untayan tasbih tiba-tiba muncul di tangan Li Qingshan. Dia mengenakan satu set jubah biksu, dan rambut merahnya tergerai. Dia menyelesaikan proses amandel dan penahbisan. Kebajikan segera memenuhi hatinya, menyesali segala kejahatannya. Biarawati Ilahi, jangan lupa bahwa aku juga setengah murid Buddha, dan aku juga tidak punya niat untuk menyakitimu. Aku hanya berharap kita bisa tenang dan berbicara. Li Qingshan berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya. Pikirannya telah ditempa dalam ilusi Raja Kerang dari Laut Meraj, dan dia memiliki penyuruh untuk menekan pikirannya. Teknik yang dimiliki oleh Biarawati Suci di Laut Selatan sangat mendalam, namun tidak terlalu efektif melawannya. Dalam sekejap mata, dia tiba di hadapan Biarawati Suci Laut Selatan dan melayangkan pukulan. Sila empat bagian sama dengan sila. Biarawati Ilahi dari Laut Selatan bernyanyi sambil membentuk segel dengan tangannya dan mengayunkannya ke arah Li Qingshan. Segera, Li Qingshan merasakan daemon kinya menyebar. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan getarannya. Semua kemampuan dan tekniknya tidak berguna. Namun, dia semakin setuju dengan pandangan Little N. Teknik aliran Finaya sebenarnya tidak cocok untuk pertarungan terbuka, terutama dalam pertarungan satu lawan satu. Bahkan tanpa kemampuan, kekuatan iblis lembunya tidak bisa dianggap enteng. Ia kurang tajam dan mematikan, namun kekuatannya kokoh, tanpa kepalsuan sama sekali. Tepat pada waktunya, Biarawati Ilahi dari Laut Selatan mengeluarkan penggaris disiplin sederhana dan mengayunkannya ke kepala Li Qingshan. Jika dia adalah seorang kultifator hebat biasa, dia akan berada dalam bahaya kepalanya terciprat, tetapi bagi Li Qingshan, bahkan jika dia menghadapinya secara langsung, itu tidak akan berakibat fatal. Seperti apa yang dikatakan Little N, Biarawati Ilahi dari Laut Selatan bahkan tidak sehebat Raja Iblis dalam hal pembunuhan. Pada saat ini, ekspresi aneh muncul di wajah Biarawati Suci Laut Selatan. Segel tangannya berubah lagi, dan dia berkata dengan tegas, sila empat bagian sama dengan sila. Tubuh Li Qingshan menjadi kaku. Dia tidak bisa bergerak, tapi dia tidak keberatan. Dampak dari sila ini tidak akan bertahan lama. Bahkan jika dia membiarkan Biarawati Suci dari Laut Selatan menyerangnya sesuka hatinya, dia bahkan tidak akan bisa melahirkannya kembali sekalipun. 945 Li Qingshan tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi yang dia lihat hanyalah Biarawati Suci dari Laut Selatan yang menerjang menuju N kecil. Dia tidak pernah menyangka obsesi Biarawati Laut Selatan akan begitu dalam, tapi dia tidak terlalu khawatir. Teknik-teknik aliran Finaya sangatlah mendalam. Dengan reaksi dan kecepatannya saat ini, dia hanya bisa menghadapinya dan tidak menghindarinya. Namun, mereka juga memiliki kelemahan yang fatal. Pertama, mereka hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas, dan kedua, jika mereka ditembus secara paksa, pengguna akan mendapat serangan balasan. Selama pertempuran di Gunung Api meleleh di masa lalu, Li Qingshan memuji metode Biarawati Suci dari Laut Selatan, namun dia juga telah melihat kedua kelemahan ini dengan sangat jelas. Seperti yang dikatakan Little N, Biarawati Ilahi dari Laut Selatan bukanlah seseorang yang ahli dalam pertempuran. Menjebaknya dan menggunakan kesempatan untuk menghadapi Little N sepertinya cerdas, tetapi Little N juga tidak mudah menyerah. Memaksanya berperang hanya akan mempercepat kekalahannya. N kecil melambaikan tangannya dengan lembut, dan untayan tasbih tengkorak terbang keluar, berubah menjadi tengkorak yang mengerikan. Tengkorak-tengkorak itu terbakar dengan api samadhi dari tulang putih, dan tawa aneh mereka sungguh menakjubkan. Mereka berputar-putar dan berkumpul ke dalam formasi skeleton demon, melindunginya di tengah. Jalan kejahatan yang sesat, keputusan melarang. Biarawati Ilahi dari Laut Selatan berteriak dan segera menenggelamkan tawa aneh iblis tengkorak. Dimanapun cahaya kemasan meresap, skeleton demon sepertinya tenggelam ke dalam lumpur. Seluruh formasi skeleton demon melambat dan berhenti beroperasi. Dharma Buddha tidak terbatas, dan dekrit melarang setan. Biarawati Ilahi dari Laut Selatan melemparkan kitab suci di tangannya ke udara, dan itu tersebar menjadi halaman-halaman emas. Mereka sebesar pintu, mengelilingi Little N dan mendekatinya. N kecil tidak terpengaruh. Dengan lambayan sepanduk laut darah, sungai darah bersiul, mengalir ke kiri dan ke kanan untuk menopang halaman emas. Tidak hanya tidak terkendali oleh cahaya Buddha, tetapi darah yang tercemar berceceran, dan bahkan cahaya Buddha pun meredup. Murid terkutuk. Biarawati Ilahi dari Laut Selatan menjadi semakin tertekan. Seorang penguasa disiplin tiba-tiba muncul di tangannya. Itu terbuat dari bambu dan berwarna hitam mengkilap, dengan tiga kata terukir di atasnya, pengikatan pikiran sebagai silah. Kelihatannya tidak terlalu istimewa, tapi memancarkan aura kuno dan mendalam. Kebetulan itu adalah harta karun Buddha. Abjurasi. Biarawati Ilahi dari Laut Selatan mengangkat penggaris disiplinnya tinggi-tinggi ke udara dan tiba-tiba melontarkan satu katapun. Penguasa itu memancarkan sinar yang menyilaukan, membawa serta niat belas kasihan yang tak tertandingi saat ia menebas kepala Little N. Kemana pun penguasa pergi, formasi skeleton devil akan segera runtuh. Aliran darah yang mengalir terbelah menjadi dua, dan dorongannya sangat serius dan mematikan. Itu seperti kesengsaraan surgawi atau hukuman ilahi, dan itu tidak kalah dengan pedang pemecah lautan sama sekali. Membunuh. N kecil mengacungkan pedang pembunuh Buddha. Dia memasukkan semua ilmu pedangnya ke dalam satu serangan ini, dan serangan itu bertemu dengan penguasa. Dentang, penguasa dan pedang saling bentrok. Guru dan murid, tatap muka, mereka begitu dekat, namun begitu jauh. Wajah Biarawati Ilahi dari Laut Selatan dipenuhi dengan pembunuhan, kesedihan, dan kemarahan, sementara kecantikan N kecil memudar, kembali menjadi kerangka yang tidak mengeluarkan aura sama sekali. Biarawati Ilahi dari Laut Selatan adalah orang yang tegas, dan N kecil tidak perlu berkata apa-apa lagi. Bahkan dalam satu dekade atau lebih yang dia habiskan untuk mengembara, dia jarang berada sedekat ini dengannya. Namun, tindakan keintiman ini ingin membunuhnya. Kebuntuan hanya berlangsung sepersekian detik. Gelombang udara bersiul, dan Little N terlempar, jatuh ke lautan pepohonan. Dengan suara gemuruh yang hebat, ribuan pohon besar hancur, menciptakan lubang yang sangat besar. Sebuah torehan seukuran kedelai muncul di penggarisnya, dan retakan muncul di pedang pembunuh Buddha. Kekuatan Little N saat ini masih belum cukup untuk melawan Divine Nun dari Laut Selatan yang sedang marah, tapi dia juga tidak perlu bertahan terlalu lama. Tepat ketika Biarawati Suci Laut Selatan hendak mengejarnya, dia tiba-tiba memegangi dadanya dan mendengus. Rasa manis muncul di mulutnya. Li Qingshan bergidik dan dengan paksa melepaskan diri dari murid Biarawati Ilahi dari Laut Selatan. Meskipun dia tidak sekuat Dewa Api Raksasa dari Gunung Api meleleh saat itu dalam hal kekuatan, kekuatan muridnya telah melemah secara drastis ketika Biarawati Ilahi dari Laut Selatan mengalihkan perhatiannya untuk menghadapi N kecil. Melihat bagaimana Little N dikirim terbang, Li Qingshan menjadi marah. Biarawati tua terkutuk, kamu ingin mati. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan keras. Hembusan angin kencang bersiul, berputar dan melingkar menuju Biarawati Ilahi di Laut Selatan seperti ular sepanjang seratus kilometer. Nafas Setan Harimau. Biarawati Ilahi dari Laut Selatan mengulurkan tangannya dan melambai. Halaman-halaman emas itu terhalang di belakangnya sebelum mengangkat penggaris dan menerjang ke arah Little N. N kecil mengangkat kepalanya dan menoleh. Dia berpikir, Guru, serangan menjepit sudah selesai. Berapa lama kamu bisa bertahan? Dia mengayunkan tangan kanannya ke bawah, dan tengkorak-tengkorak itu bergegas menuju halaman-halaman emas, menggigit setiap halaman dengan kuat. Hembusan angin tak lagi terhalang. Tembakan itu langsung masuk, menghantam punggung Biarawati Suci di Laut Selatan. Biarawati Ilahi dari Laut Selatan tampaknya tidak menyadarinya. Yang bisa dia lihat hanyalah N kecil. Dia dipenuhi amarah yang jengkel saat dia mengayunkan penggarisnya lagi. Ledakan. Dalam hitungan detik, kawah tersebut menjadi beberapa kali lebih besar dan lebih dalam. Ribuan pohon yang menjulang tinggi tumbang seperti sedotan. Di dasar lubang, N kecil berlutut dengan satu kaki. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangannya, menghalangi penggaris. Retakan pada pedangnya melebar seolah bisa patah kapan saja. Api sama di tulang putih terus menyala dengan tenang di rongga matanya. Hembusan angin kencang turun, menghantam Biarawati Ilahi di Laut Selatan. Jubah hitamnya mengacak-acak dan mengacak-acak saat lampu pelindung di sekelilingnya terhuyung-huyung. Angin meninggalkan bekas darah di wajahnya yang keras dan layu, tapi dia sepertinya tidak menyadarinya sama sekali. Bahkan angin pun tidak mampu meredam kemarahannya. Murid terkutuk, kenapa kamu tidak berlutut? N kecil tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia berlutut saat nyala api putih pucat berkobar di rongga matanya. Bahkan dengan kecerdasannya, dia tidak pernah menyangka bahwa Biarawati Suci dari Laut Selatan akan membunuhnya dengan begitu sembrono. Namun, setelah dipikir lebih jauh, itu semua karena dia mempraktikkan metode kultivasi ini. Kamu ingin mati? Li Qingshan turun dari langit dengan hembusan angin kencang. Dia membentangkan sayapnya hingga batasnya, dan tinjunya diselimuti gelombang kejut. Dia tidak menahan diri sama sekali dengan kekuatan dan kemampuannya, mendorongnya hingga batasnya saat dia melemparkannya dengan kejam ke arah punggung Biarawati Suci di Laut Selatan. Biarawati Ilahi dari Laut Selatan bukanlah Raja Daemon atau Raja Iblis. Tubuhnya tidak terlalu kuat. Jika pukulannya mendarat, tubuhnya akan langsung roboh, bahkan jiwanya pun akan rusak. Namun, dia sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Yang bisa dia lihat hanyalah N kecil. Dia tidak punya niat untuk menghindar sama sekali. Li Qingshan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, menyebarkan gelombang kejut dan menarik sebagian kekuatannya. Dengan keras, Biarawati Ilahi dari Laut Selatan memuntahkan setegup darah. Benda itu bersinar dengan cahaya kemasan dan mendarat di tubuh kerangka Little N, namun segera dicairkan oleh api samadhi dari tulang putih. N kecil mengayunkan pedangnya ke belakang, menusukkannya ke dahi Biarawati Suci Laut Selatan. Tepat ketika Biarawati Ilahi dari Laut Selatan hendak dipenggal, sebuah tangan besar terulur dan meraih pedang itu dengan kuat. N kecil melirik Li Qingshan, dan Li Qingshan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia melepaskan pedang pembunuh Buddha. Biarawati Ilahi, kau bukanlah lawan kami. Awalnya, kami seharusnya membunuhmu hari ini, namun demi kebaikan N kecil, kami akan mengampunimu. Jangan menentang kami lagi. Li Qingshan jelas memahami hal ini, tetapi inti masalahnya adalah kapan dia harus bersikap toleran dan kapan dia harus tegas. Biarawati Suci Laut Selatan yang terluka parah tidak lagi menjadi ancaman. Ini seharusnya menjadi kesempatan sempurna untuk membunuhnya, tapi dia dengan jelas memisahkan hutang rasa terima kasih dan keluhannya. Bahkan jika ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan, dia tidak mau melawan hati nuraninya. One will, oh one will. Kita sudah bersama selama lebih dari satu dekade, dan kamu bahkan ingat sebuah dasmon, namun kamu begitu kejam dan tidak berperasaan. Darah mengalir dari mulut Biarawati Suci Laut Selatan saat dia menatap lurus ke arah N kecil. Wajahnya dipenuhi kesedihan. Serangan Little N gagal melukainya, namun sikap dingin dan tidak berperasaan yang diungkapkannya telah sangat melukai hatinya. Li Qingshan melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, tetapi dia sangat memahami bahwa N kecil tidak kejam. Sebaliknya, dia tidak berperasaan dan tidak memiliki emosi. Bukankah Tuhan selalu memuji temperamenku? N kecil berkata dengan tenang. Selama bertahun-tahun dia bepergian bersama Biarawati Ilahi dari Laut Selatan, dia telah mengalami banyak keterikatan duniawi, namun dia selalu tetap tidak terpengaruh dan tidak ternoda, yang membuat Biarawati Ilahi dari Laut Selatan itu dikagumi. Dia merasa inilah sikap yang harus dimiliki oleh seorang siswa sekolah Finaya. Saya salah. Bagaimana orang yang tidak berperasaan bisa memiliki hati yang penuh kebajikan? Biarawati Ilahi dari Laut Selatan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Terserah, terserah. Wan Wil, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan secara resmi menerimamu sebagai murid langsungku. Kamu akan mewarisi warisanku. Apakah kamu bersedia? Li Qingshan sedikit terkejut. Biarawati tua itu benar-benar telah mengubah sikapnya dengan cepat. Apakah dia akan mencoba menenangkannya sekarang karena pendekatan paksa telah gagal? Dia menganggap ini agak tidak pantas, tapi dia segera menghilangkan keraguannya. Dengan kehadirannya, bahkan jika Biarawati Suci dari Laut Selatan ingin menyeret mereka bersamanya, dia tidak akan mampu melakukannya. Paling-paling, dia akan mengizinkannya menjalani nirvana satu kali. Jika Biarawati Ilahi dari Laut Selatan sangat ingin mati, maka itu sempurna. Dia pasti tidak akan menghentikannya. Namun, dia tidak akan bersikap tidak bijaksana, jadi dia mengangguk pada N. Kecil. Aku bersedia. N. Kecil menyatukan kedua telapak tangannya dan menundukkan kepalanya. Karena dia tidak ingin membunuh Biarawati Suci dari Laut Selatan, dia bisa menjaga rahasianya dengan meringankan hubungan mereka. Baiklah, Biarawati Ilahi dari Laut Selatan tertawa. Kesedihan di wajahnya tiba-tiba lenyap, dan ekspresi seriusnya kembali pulih. Dia mengulurkan tangan kanannya yang kurus dan meletakkannya di kepala Little N. Saya akan meneruskan metode pengembangan aliran finaya kepada Anda sekarang. Setelah menyampaikan metode kultivasinya, Biarawati Ilahi dari Laut Selatan berkata, penampilan memiliki bentuk, dan Anda dapat membedakannya dengan melihatnya. Yang pertama adalah hukum sila, yang menjelaskan fungsinya. Yang kedua adalah kumpulan sila, yang hanya membahas sifatnya saja. Yang ketiga adalah praktik sila, yang secara singkat menunjukkan kultivasi Anda. Jika Anda tidak membedakan penampakannya, Anda tidak akan tahu satu hal pun tentang hukum, tubuh, atau amalan, lalu mengapa demikian. Hukum tidak mempunyai hukum lain, tetapi penampakannya lah hukum. Tubuh tidak memiliki tubuh lain, namun penampilan adalah tubuh. Amalannya tidak ada perbuatan lain, yang tampak adalah geraknya. Tiba-tiba, Li Qingshan merasa tidak nyaman. Dia melihat tangan kanan kurus Biarawati Suci Laut Selatan tiba-tiba berubah menjadi cairan emas yang mengalir ke bawah. Jika dilihat lebih dekat, cairan emas itu terkondensasi dari karakter Sansekerta yang tak terhitung jumlahnya setipis debu, langsung meresap ke dalam tulang putih. N kecil tiba-tiba mencengkeram pedang pembunuh Buddha, tapi dia tidak bisa bergerak. Li Qingshan telah mengambil langkah maju dan meraih pergelangan tangan Biarawati Laut Selatan. Biarawati ilahi, kita sudah sampai sejauh ini, jadi trik apa yang masih ingin kamu mainkan? Dia mengepalkan tangannya yang lain. Dia telah mengambil keputusan. Jika dia terus keras kepala, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Aku tahu aku bukan lawanmu sendirian, dan aku tidak punya trik apapun untuk dimainkan. Namun, karena dia adalah muridku, aku akan bertanggung jawab padanya sampai akhir. Wanwil, oh Wanwil, jenis apa seni iblis yang kamu gunakan untuk mengubahmu menjadi sesuatu seperti ini? Berangkat! Li Qingshan melontarkan pukulan, langsung menusuk tubuh Biarawati Suci Laut Selatan, tetapi tidak terasa seperti dia menabrak sesuatu yang kokoh. Biarawati ilahi dari Laut Selatan tetap tenang seperti sebelumnya, tanpa rasa sakit sedikitpun. Bahkan ada perasaan transendensi, seolah-olah dia telah mencapai pencerahan. Satu kehendak, nasib kita sebagai guru dan murid telah berakhir. Meski hanya sesaat, saya yakin ini adalah kebajikan Sang Buddha, mengizinkan saya menebus Anda. Di masa depan, Anda harus mewarisi sila dan mengabdikan diri Anda kepada Buddha. Ketika dia sampai di sana, dia tiba-tiba bersinar terang, berubah menjadi karakter sansekerta emas yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak menuju Little N. Dia menuangkan seluruh budidayanya ke dalam tubuhnya, seolah tulang putihnya dilapisi dengan lapisan emas yang mempesona. Ini adalah sarira, sekaligus sebuah sila, suatu bentuk pembatasan. Penguasa disiplin jatuh ke tanah, dan halaman-halamannya melayang ke bawah, bergabung menjadi kitab suci dan mendarat di hadapan Little N. Li Qingshan mengangkatnya dan bertanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang dilakukan biarawati tua itu? 946 Li Qingshan bertanya, lalu apa yang dia lakukan? N kecil mengangkat tangan kanannya. Itu berkilau seperti ditempa dari emas. Api sama di tulang putih yang berwarna putih pucat dan transparan memancar keluar, berubah kembali menjadi daging dan darah. Wajah aslinya yang putih kemerahan tampak agak pucat sekarang, dan kulit barunya tercetak dalam bahasa sansekerta emas seolah-olah itu adalah sesuatu yang dimilikinya sejak lahir. Dia mencoba menggunakan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, dan bahasa sansekerta emas segera bersinar dengan cahaya Buddha yang hangat, menekan sarira tulang putih yang dia peroleh melalui budidaya yang sulit. Dia tergagap, dia menekan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa saya, menginginkan saya beralih ke metode kultivasi aliran Finaya. Dia sampai mengorbankan nyawanya hanya untuk itu. Li Qingshan sedikit terkejut. Dia berjuang untuk memahami pikiran biarawati tua itu. Seberapa berharganya kehidupan dan budidaya seorang kultivator hebat? Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja hanya agar muridnya dapat beralih ke metode kultivasi lain? Ya, bukankah itu lucu? Saya menipunya selama lebih dari satu dekade, dan dia bahkan menyerahkan nyawanya pada akhirnya, menyalurkan kultivasinya ke dalam tubuh saya. Selama saya menyerah pada jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa dan beralih ke metode pengembangan aliran Finaya, saya akan mampu menjalani kesengsaraan surgawi ketiga dengan mudah. He he. N kecil tertawa lembut, tetapi Li Qingshan tidak bisa tertawa. Dia juga tahu bahwa tidak ada tawa sama sekali dalam suaranya. Sebaliknya, ada sedikit rasa sakit dan kebingungan di matanya yang jernih. Lebih dari satu dekade waktu dan ruang tiba-tiba membanjiri kembali. Kenangan pucatnya tiba-tiba diwarnai dengan berbagai warna, terukir dalam di dalamnya. Li Qingshan tiba-tiba mengerti bahwa biarawati ilahi dari Laut Selatan tidak hanya ingin dia beralih ke metode kultivasi yang berbeda. Dia juga ingin dia memiliki hati. Namun, dengan hati datanglah penyesalan, perjuangan, dan rasa sakit. Dia memeluknya rat-rat, ini bukan salahmu. Biarawati tua itu adalah orang yang terlalu memikirkan dirinya sendiri. Qingshan, ayo pergi ke gua iblis berikutnya. Jika ini terus berlanjut, api sama di tulang putihku akan padam. N kecil tiba-tiba meraih tangannya dengan kuat. Ekspresinya bertentangan, tapi sebagian besar dipenuhi dengan tekat. Karakter sansekerta emas yang tak terhitung jumlahnya telah meresap ke dalam tulangnya, ingin melumpuhkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa miliknya. Apakah menurutmu itu sudah diselesaikan? Apapun jalan yang ingin kamu ambil, aku akan mendukungmu. Perasaan Li Qingshan agak campur aduk. Dia tidak hanya terkejut dengan pengorbanan biarawati suci dari Laut Selatan. Apakah pengorbanan Little N berkurang? Tidak dapat menghargai pemandangan indah apapun, tidak dapat mencicipi rasa makanan lezat, semuanya demi kultivasi, dan kemudian mempertaruhkan hidup dan mati lagi dan lagi untuk membantunya melawan musuh yang kuat, mengorbankan lebih dari satu nyawa. Jika ada kesempatan, dia akan bisa mendapatkan kembali perasaan ini. Biarpun itu hanyalah bocah nakal yang bodoh di masa lalu, bukankah itu baik untuknya? Bodoh, Qingshan, jangan berpikir untuk meninggalkanku lagi. N kecil mengulurkan tangan dan membelai pipinya. Tidak peduli seberapa mendalam metode pengembangan aliran Vinaya, bagaimana bisa dibandingkan dengan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa yang datang dari luar sembilan surga. Bagaimana aku bisa mengikutinya? Sambil memegang kitab Buddha dan penguasa disiplin di tangannya, dia membuka mulutnya dan berkata, maaf, guru. Huff, aku masih tidak begitu menyukaimu. Hari baik dan hari buruk akan datang bersamaku. Li Qingshan mengerutkan bibirnya. Dia membentangkan saya poeniksenya dan menimbulkan hembusan angin kencang, bersiul di udara. Apakah ada, gua iblis di sana? N kecil bertanya. Bagaimana kamu bisa bertarung denganku dalam kondisimu saat ini? Cari tempat dan istirahat yang cukup dulu. Aku akan menangani kaum iblis. Aku pasti akan memberimu makan sampai kamu kenyang. Little N setuju dan berkonsentrasi untuk mengedarkan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, melakukan yang terbaik untuk menangkis invasi karakter sansekerta emas yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kultus miriat poison, pavilion, teras, dan bangunan tetap sama, mengeluarkan aura suram dan misterius. Namun, mereka tertutup lapisan debu waktu. Di bawah sinar matahari terbenam, tempat itu tampak sangat sunyi dan dingin. Rusin duduk di kuali pil dan berkultivasi. Dia hangat dan tembus cahaya seperti batu giyok putih, menjadi lebih murni dan tanpa cacat. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan berdiri, meninggalkan ola dan mengangkat kepalanya. Seberkas cahaya merah terang merobek udara dan mendarat di alun-alun batu dengan ledakan. Lebih dari satu dekade telah berlalu. Bertemu lagi dengan seorang teman lama, Rusin tidak bisa menahan senyum. Apa yang terburu-buru? Apakah kamu diburu lagi? Hem, ada apa dengan N kecil? Li Qingshan tidak memiliki banyak waktu. Dia menyerahkan Little N kepada Rusin dengan hati-hati. Bantu aku merawatnya. Lengan Rusin tenggelam. Tubuhnya yang seharusnya seringan bulu malah menjadi seberat logam. Karakter Sansekerta Emas melapisi kulitnya dengan hikmat, dipenuhi dengan kehikmatan yang tak dapat diganggu gugat dan tak tergoyahkan. Sepanjang jalan, Li Qingshan telah mencoba membantu N kecil menekan karakter Sansekerta Emas, tetapi karakter tersebut telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh dan bahkan pikirannya. N kecil telah mempelajari Dharma Buddha selama bertahun-tahun. Meskipun dia pergi ke sana dengan niat yang berlawanan, dia telah memahami berbagai esensi Dharma Buddha. Siapapun yang dapat memahami tingkatannya adalah seorang biksu Buddha terkemuka yang telah mencapai pencerahan sempurna. Dia hanya mampu mempertahankan sikap tanpa emosinya karena pengaruh jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Begitu ketenangan ini hancur, bagaimana mungkin dia tidak mempunyai hati terhadap Buddha dan keinginan untuk keselamatan? Bagaimana mungkin bodhisattva tulang putih tidak mempunyai hati terhadap Buddha dan keinginan untuk keselamatan? Apa yang membuatnya bimbang bukanlah biarawati suci di Laut Selatan, melainkan Buddha di dalam hatinya. Li Qingshan menatap N kecil dalam-dalam lagi. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan terbang. Rusin bereaksi dengan cepat, meraih bahunya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kultivasi Anda telah berkembang cukup cepat, tetapi jika saya tidak berhenti, tangan Anda akan terkoyak. Li Qingshan terhenti. Dia agak terkejut. Meskipun dia tidak sengaja mengelak, hanya dengan merebutnya saja sudah menunjukkan bahwa dia tidak menyanyiakan 10 tahun terakhir ini. Baiklah, baiklah, baiklah. Paman Li, kamu sangat percaya diri. Kami, sebagai kultifator muda, mengagumimu. Tolong beritahu kami apa yang terjadi, Paman Li. Rusin mengerutkan bibirnya. Siapa yang akan membuang seseorang begitu saja? Kamu bisa menanyakan detailnya pada N kecil. Jika dia bersedia berbicara dengan saya, dan jika saya bersedia berbicara dengannya, saya jelas dapat bertanya kepadanya. Rusin melirik Little N dalam pelukannya. Dia juga orang yang pintar. Kembali ke seratus aliran pemikiran, dia sudah tahu bahwa N kecil berbeda. Saat gadis ini melihat orang, dia tidak ada bedanya dengan melihat suatu benda. Dia tidak akan pernah mencoba bersikap hangat kepada seseorang yang bersikap dingin padanya. Saudari Rusin, saya bersedia berbicara dengan Anda. Anda dapat bertanya kepada saya. Siawan tergagap. Rusin langsung terkejut. Saat dia menatap wanita muda lembut di pelukannya, dia benar-benar merasa kasihan padanya. Apa-apaan, ini juga alasan mengapa dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan gadis kecil ini. Itu jelas bukan seni mantra, tapi lebih menakutkan dari itu. Setelah bergaul lama dengannya, dia tidak bisa menahan godaan. Apakah kamu mendengar itu? Aku akan segera kembali. Kemana kamu pergi? Apa yang sedang kamu lakukan? Sarang iblis. Memburu. Li Qingshan hendak terbang, tetapi dia mendengar N kecil berkata lagi, Laut Selatan. Li Qingshan sedikit terkejut, tapi kemudian dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Angin bersiul, dan dalam sekejap, dia menerobos matahari terbenam dan terbang menuju Laut Selatan. Dia benar-benar mempercayaiku. Bagaimanapun juga, kamu adalah harta karunnya. Rusin mau tidak mau mengulurkan tangan dan mencubit wajah Little N. Dia merasa senang memanfaatkan seseorang yang berada dalam bahaya. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku menjagamu? Apakah kamu sakit? Berangkat, N kecil menatap Rusin dengan tidak senang. 947 Li Qingshan mengepakkan sayapnya sekuat tenaga, mengumpulkan angin kencang saat dia terbang semakin cepat. Tidak lama kemudian, dia sampai di pinggir benua. Gemerlap ombak muncul di depan matanya, luas dan tak terbatas. Dia telah sampai di Laut Selatan. Matanya berbinar dan pikirannya terbuka. Dia terbang lebih cepat hingga mencapai kedalaman Laut Selatan. Dia melipat sayapnya dan terjun ke Laut. Crystal Palace yang megah berdiri di kedalaman Laut dengan manusia duyung datang dan pergi. Tiba-tiba, orang-orang duyung itu mendongak dan melihat cahaya merah jatuh dari permukaan laut. Dalam sekejap, itu membentang menjadi garis merah dan menghilang ke dalam jurang di belakang Crystal Palace. Di dasar jurang, Ratu Putri Duyung sedang berkultivasi. Dia memegang Heart of the Abyss di mulutnya dan berkomunikasi dengan Ruins of N yang jauh. Dia membiarkan perasaan dingin dan tenang memenuhi pikirannya dan benang-benang kekuatan dingin yang dalam menyebar ke seluruh tubuhnya. Aksesori Crystal S di tubuhnya semuanya diwarnai dengan lapisan hitam pekat, dan bahkan gaun Sutra Putri Duyungnya pun mengalami perubahan warna yang sama, menambahkan sedikit temperamen pendiam dan misterius pada penampilan awalnya yang dingin dan mulia, membuat seseorang tidak dapat melihatnya. Langsung padanya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan membuka matanya. Dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan dingin, Mengapa kamu datang? Mengapa? Apakah yang mulia tidak menyambut saya? Saya ingat saya hampir menjadi menantu Crystal Palace. Li Qingshan berdiri dengan tangan bersilang, sama sekali mengabaikan keagungan Ratu yang dia pancarkan secara sengaja atau tidak sengaja. Hentikan omong kosongmu. Kenapa kamu datang? Gong Yuan menutup matanya lagi. Apa yang tidak terlihat oleh mata, tidak membuat hati bersedih. Li Qingshan berjalan ke arahnya. Gong Yuan mendengus dingin. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang seolah pedang yang tak terhitung jumlahnya menusuknya, memaksanya untuk berhenti. Namun air laut di sekitarnya tidak membeku. Li Qingshan diam-diam kagum. Benar saja, budidayanya telah berkembang lebih jauh. Namun, dia tidak punya niat untuk berhenti. Dia tiba di hadapannya melawan rasa dingin dan mengulurkan tangannya, meletakkannya di bahunya yang sedingin es. Dia berkata dengan tatapan yang sangat tulus, Bantu aku. Tubuh Gong Yuan sedikit gemetar. Dalam ribuan tahun kultifasinya, hanya ada satu pria yang bisa dekat dengannya, dan dialah satu-satunya yang berani menyentuhnya dengan tidak bermoral. Namun, setelah mengalami pelukan dan pelukan yang tak terhitung jumlahnya, dia sepertinya bisa menerima sedikit pelanggaran. Namun, kemarahan tiba-tiba melonjak di hatinya. Dia membuka matanya dan berkata, Kenapa? Dimana kamu saat aku membutuhkan bantuanmu? Hmm, bukankah aku sudah membantumu menurunkan gunung Fire Melt? Bahkan jika Anda ingin berkultifasi ganda, saya akan bekerja sama. Li Qingshan tidak tahu dari mana kemarahannya berasal. Kalau begitu, aku tidak akan punya nilai lagi, kan? Gong Yuan mencibir. Kenangan akan kursi kosong lebih dari 10 tahun yang lalu masih segar dalam ingatannya, dan itu membuatnya merasa sangat kecewa. Mengapa kamu mengatakan itu? Li Qingshan tertegun sejenak. Dia tidak mengerti dari mana kemarahannya berasal. Dia benar-benar melupakan jamuan makan itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Bahkan jika dia mengingatnya, dia tidak akan menganggapnya sebagai masalah besar. Jadi, nilai apa yang kamu miliki yang bisa kamu gunakan sekarang setelah Raja Liar datang sendiri? Li Qingshan agak bingung, tapi setidaknya, dia memahami satu hal, yaitu ratu sangat tidak bahagia. Jika dia memintanya untuk membantunya membersihkan iblis sekarang, itu pasti akan gagal, dan dia adalah penolong terbaik dalam masalah ini. Raja iblis tidak mudah untuk dihadapi, terutama Raja iblis yang menjaga tepi gua iblis. Mengalahkan mereka sudah sangat sulit, dan membunuh mereka bahkan lebih sulit lagi. Selama pertempuran melawan Raja Seribu Sulur, jika bukan karena Ye Duan Hai yang melemahkannya terlebih dahulu dan N kecil melancarkan serangan diam-diam dari belakang, pada dasarnya mustahil bagi Li Qingshan untuk berhasil sendirian. Setiap Raja iblis telah melalui badai darah yang tak terhitung jumlahnya untuk tumbuh sebagai kaum iblis biasa. Lingkungan yang kejam dan keras telah menentukan kehebatan pertempuran para Raja iblis. Mereka jauh lebih hebat daripada para kultifator hebat biasa dan Raja Daemon dari sembilan provinsi, dan mereka licik serta waspada. Mereka jelas bukan mangsa yang menunggu untuk diburu dengan patuh. Ketika Li Qingshan mengatakan dia akan berburu, dia jelas memiliki perasaan yang tinggi, tetapi dia membutuhkan penolong yang kuat. Dalam aspek ini, Gong Yuan adalah pilihan terbaik, baik dari segi kekuatan, kemampuan, atau kerja sama tim. Little N telah mengisyaratkan dua kata, Laut Selatan, setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Namun hati seorang wanita sungguh tak terduga, apalagi Ratu Merfok yang hatinya sedalam lautan. Tidak peduli betapa pintarnya N kecil, mustahil baginya untuk menebak sikapnya. Dia membutuhkan Li Qingshan untuk menemukan solusinya sendiri. Dihadapkan pada pertanyaan Gong Yuan yang mencibir, Li Qingshan terkikik dan menariknya ke dalam pelukannya dengan paksa. Dia menunduk dan menciumnya. Mata Gong Yuan membelalak. Kali ini, dia tidak dalam kondisi kultivasi ganda. Sebaliknya, dia dipenuhi kewaspadaan. Dia membuka mulutnya sedikit dan mengeluarkan aliran dingin. Itu adalah kekuatan paling murni dari Ruinsen. Jangankan mulutnya, bahkan seluruh wajah Li Qingshan pun sudah kehilangan perasaan, jadi ciuman itu jelas berakhir dengan kegagalan. Namun, kekuatan iblis lembu itu tidak bisa diremehkan. Dia dengan paksa menariknya ke dalam pelukannya. Dia tidak sedingin yang dia bayangkan. Khususnya, ada perasaan sedikit hangat dan lembut antara dada dan perutnya. Mengabaikan rasa dingin yang menusuk tulang yang merasuki tubuhnya, dia berkata dengan lembut, Disinilah aku ingin menggunakanmu. Aku telah terjebak di Gunung Fire Melt beberapa tahun terakhir ini, atau aku akan datang ke Laut Selatan dalam waktu yang lama. Beberapa waktu yang lalu untuk memanfaatkanmu. Sayang sekali, sayang sekali. Terjebak. Gongyuan telah memutuskan untuk memberinya pelajaran yang menyakitkan sehingga dia akan memahami akibat dari menyinggung perasaannya berkali-kali, tetapi ketika dia mendengar kata itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak meskipun mengedarkan semua air sampai akhir kehancuran di kekuatan penuh. Ya, itu semua karena Feng Siwu itu. Pohon Wutong Dewa itulah yang hampir menjebaku selama lebih dari seribu tahun. Li Qingshan diam-diam menyebarkan metode penindasan Laut Penyuruh untuk menstabilkan emosinya. Benar saja, kecocokan bawaan antara kedua metode kultivasi tersebut segera memberi Gongyuan rasa damai. Setelah berkultivasi sendirian selama lebih dari satu dekade, roh jahat yang telah ditundukkan mulai bergejolak lagi. Mengapa? Gongyuan bertanya. Dia untuk sementara menolak gagasan untuk menyerangnya, karena setelah mempertimbangkannya dengan tenang, dia masih membutuhkan bajingan ini untuk meningkatkan budidayanya, dan dia membutuhkan kekuatannya untuk mengembangkan rasnya. Dia harus menanggung penghinaan demi kebaikan yang lebih besar. Dia tidak bisa berselisih dengannya. Namun, alasan-alasan ini sepertinya hanya alasan yang dia temukan sendiri, dan dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia begitu marah ketika dia melihatnya sebelumnya. Ya, itu sulit untuk dikatakan. Tapi karena kamu ingin mendengarnya, Li Qingshan berkata ragu-ragu. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Jangan berbohong untuk menipuku. Gongyuan memotongnya dengan dingin. Tidak bisakah kamu merasakan apakah aku menipumu atau tidak? Li Qingshan baru saja membuka hatinya dan memasuki kondisi kultivasi ganda. Dalam keadaan ini, pikiran mereka dapat terhubung satu sama lain, tanpa kebohongan atau penipuan sedikitpun. Mungkin inilah sebabnya pada dasarnya semua orang yang berkultivasi ganda akan menjadi mitra dalam berkultivasi. Semua makhluk hidup mendambakan keberadaan orang seperti itu. Jalur kultivasi memang sepi, tetapi itu bukan karena para kultivator dilahirkan untuk berjalan sendirian. Gongyuan ragu-ragu, tapi dia masih gagal menahan godaan. Saat pikiran mereka terhubung, jantungnya berdetak kencang. Dibandingkan dengan hatinya yang dingin dan sunyi, hatinya akan selalu berkobar, dipenuhi hasrat dan ambisi, serta keberanian untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Bagaimana aku mengatakan ini? Aku punya seorang putra. Begitu Li Qingshan mengatakan itu, seluruh jurang laut membeku. 948 Dalam kultus miriat poison, N kecil bersandar pada pedangnya dengan tangan kanannya dan memegang segel dengan tangan kirinya saat dia duduk di kursi utama olah. Api putih pucat menyala di kedalaman matanya seolah-olah akan meletus, tapi api itu diredam oleh cahaya Buddha. Dia melakukan yang terbaik untuk menjaga ketenangannya, seperti permukaan air, tetapi di bawah permukaan sudah begelombang. Sudut matanya sedikit berubah, seperti dia kesakitan, seperti dia dipenuhi dengan penyesalan, seperti dia terus-menerus berjuang. Cahaya Buddha keemasan yang gemerlap dan bergoyang menerangi olah yang suram. Krusin memandang dari jauh dan terkejut, apa metode kultivasi ini? Mengapa ia mengeluarkan kehadiran Raja Biksu? Jika jalan tulang putih dan keindahan luar biasa tidak berasal dari agama Buddha, maka jalan itu pasti sudah lumpuh sejak lama di bawah kekuatan luar biasa dari biarawati ilahi di Laut Selatan. Namun, bodhisattva tulang putih yang menciptakan metode penanaman ini pada mulanya telah beralih dari agama Buddha ke agama setan. Dia telah menolak segala sesuatu tentang agama Buddha dari sudut pandang spiritual, dan dia baru saja memburu kaum iblis yang tak terhitung jumlahnya sebagai sumber daya, itulah sebabnya dia bisa bertahan hingga sekarang. Emosinya campur aduk, dan bahkan ingatannya sebelumnya pun melonjak. Dia merindukan wajah tertentu, orang yang dipanggil ibu. Ketika dia memikirkan sampai di sana, dia pada dasarnya kehilangan kendali ketika air mata mengalir di pipinya. Apakah kamu baik-baik saja? Rusin melihat ini dan merasakan hatinya sakit karena suatu alasan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih saat melihat kecantikan berlinang air mata ini? Namun, dia segera menenangkan diri. Gadis ini tidak bisa dianggap enteng. N kecil menatap Rusin melalui matanya yang kabur, seolah dia bisa membaca pikirannya. Kemudian, dia bertanya dengan lembut seolah dia agak malu, Kakak Rusin, bolehkah aku memakanmu? Tidak, kamu, bisa. Rusin menggigil dalam hati, bukan karena dinginnya pertanyaan itu, tetapi karena pada saat itu, dia benar-benar merasakan dorongan untuk setuju. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya, setelah dia mendapatkan emosi dan ekspresi alami, kekuatan pesonanya sepertinya berlipat ganda. Untungnya, dia mengolak Heavenly Tommy of Cloud Furnace, dan memiliki hati yang keras, itulah sebabnya dia mampu menolaknya. Pelit sekali, N kecil cemberut seperti anak kecil yang tidak mendapatkan permennya. Maaf, aku sangat sulit untuk makan. Rusin berpura-pura tersenyum, tetapi menyadari bahwa matanya perlahan menjadi jernih. Tampaknya ada kilatan cahaya di matanya, seolah dia telah memahami sesuatu. Ini, mungkin sebuah peluang, N kecil bergumam dengan sedikit tekat, yang mengingatkan Rusin pada Li Qing Shan. Sumber daya terbaik untuk mempraktikan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa sebenarnya bukanlah hati iblis dari kaum iblis, namun sarira dari para penggarap Buddha. Ini seperti bagaimana seseorang harus mempelajari Dharma Buddha untuk memahami misteri jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah metode penanaman Buddha. Budidaya seumur hidup biarawati suci di Laut Selatan jelas bukan racun baginya. Sebaliknya, itu adalah makanan yang sempurna. Hal ini bahkan dapat memberinya kesempatan untuk mengalami proses jatuhnya bodhisattva tulang putih dari agama Buddha ke alam iblis, sehingga memungkinkannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Namun, prasyarat untuk semua ini adalah jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa miliknya tidak dapat dilumpuhkan sepenuhnya. Ini membutuhkan sumber daya yang sangat besar, itulah sebabnya dia bertanya pada Ru Xin apakah dia bisa memakannya atau tidak. Hanya setelah memikirkan hal ini barulah dia menenangkan diri. Lelucon balas dendamnya sangat dipengaruhi oleh kepentingan jahat Li Qingshan. Qingshan, cepat kembali. En kecil dan Ru Xin berpikir pada saat yang sama. Pada saat itu, Li Qingshan tidak hanya merasakan kedinginan, tetapi juga rasa ingin membunuh. Dia tidak pernah menyangka Gong Yuan akan bereaksi begitu drastis ketika dia mendengar bahwa dia memiliki seorang putra. Dia berpikir, jangan bilang wanita S ini tertarik padaku. He he, peson aku sungguh sulit untuk ditolak. Namun, pemikiran narsistiknya berakhir, seiring dengan semakin banyaknya pembunuhan yang terjadi. Itu akan menjadi niat membunuh yang sebenarnya. Tunggu, dia bukan anak kandungku. Dia anak baptisku, anak baptisku. Anak baptis, Gong Yuan bertanya. Hasilnya, Li Qingshan menjelaskan keseluruhan ceritanya. Gong Yuan juga terkejut. Burung Phoenix sebenarnya masih ada di dunia ini, dan pohon wutong dewa sebenarnya telah menjebaknya di sarang burung Phoenix demi menetaskan embryo burung Phoenix. Dia sebenarnya berhasil. Jika bukan karena fakta bahwa pikiran mereka terhubung, dia pasti akan menganggap ini sebagai cerita yang dibuat-buat. Namun jurang laut yang membeku tidak menunjukkan tanda-tanda mencair. Apa? Apakah kamu masih tidak puas dengan sesuatu? Li Qingshan bertanya. Tahukah kamu perilaku apa yang paling mereka benci di antara para merfok? Gong Yuan berkata dengan dingin. Mungkin itu semua yang dilakukan para pemakan api. Li Qingshan mengerjapkan matanya. Itu adalah bajingan yang tidak berperasaan, pelin-pelan, dan pelin-pelan. Kalau kamu sendirian, biarlah. Tapi kamu pernah bilang kamu sudah bertunangan, jadi kamu tidak boleh terlalu ceroboh dan santai. Itu membuatku meremehkanmu. Gong Yuan meraih tangan Li Qingshan di pinggangnya dan menariknya dengan paksa, menekannya ke dada Li Qingshan. Dengan dorongan yang kuat, es itu pecah dengan keras. Li Qingshan menganggup dan mengusap dagunya. Itu cukup masuk akal, tapi maksudmu adalah jika aku tidak bertunangan, atau jika aku terlibat dengan wanita lain, kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau padaku. Itu belum tentu mustahil, tapi sayangnya, kamu tidak akan pernah bisa melakukannya. Dalam aspek ini, bahkan pemakan api yang disukai adikku jauh lebih baik darimu. Gong Yuan mencibir dengan jijik. Lupakan saja, sekalipun kamu bersedia, mengapa aku tidak bersedia? Meski seorang pria tergila-gila padamu, seberapa besar ketulusan yang bisa kau berikan padaku? Anda harus mempertimbangkan budidaya Anda sendiri, Anda harus mempertimbangkan perkembangan merfok di Laut Selatan, dan bahkan martabat Anda sebagai seorang ratu lebih penting daripada pria itu. Bukankah itu berubah-ubah? Kamu bukan adikmu. Mengejar cinta sejati atau apapun itu hanya angan-angan belaka. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak, mengguncang lautan jurang. Awalnya, dia mengira Gong Yuan akan marah, tapi dia tidak pernah mengira Gong Yuan akan menunjukkan senyuman yang sangat langka setelah berpikir sejenak, meskipun ada juga sedikit desahan. Kamu benar. Aku tidak akan pernah tergila-gila dengan orang seperti kakakku. Aku memang tidak punya hak untuk meminta apapun pada orang lain. Dia berkata dengan tegas, karena itu, langsung saja. Mari kita bicara tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan satu sama lain. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Bantu aku membersihkan iblis dan membunuh beberapa raja iblis. Li Qingshan tersenyum, memperlihatkan taringnya. Apa yang saya dapatkan sebagai imbalan? Gong Yuan menggigil di dalam. Wabah iblis di provinsi kabut sangat kuat, dan melawan raja iblis bahkan lebih berbahaya. Kediaman Raja Yue Selatan telah menanyakannya berkali-kali, tapi dia menolak semuanya. Tidak ada apa-apa. Li Qingshan mengulurkan tangannya. Li Qingshan, apakah kamu mempermainkanku? Gong Yuan meremasnya dari selah-selah giginya. Jika tidak ada imbalan apapun, maka itu tidak memanfaatkan satu sama lain. Li Qingshan menatap lurus ke matanya. Anggap saja itu sebagai bantuan dari seorang teman. Bolehkah? Gong Yuan sedikit terkejut. Dia menghindari tatapannya dan tenggelam dalam pikirannya untuk sementara waktu. Mengingat kamu masih berguna di masa depan, aku akan membantumu kali ini. Ingatlah kebaikan ini dengan baik dan kembalikan sepuluh kali lipat di masa depan. Setelah jeda, dia menambahkan, juga, kami bukan teman. Huh, aku tahu kamu ingin menjadi istriku. Li Qingshan bergumam dengan agak narsis. Apa katamu? Tidak ada. Baiklah, Yang Mulia, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Waktu tidak menunggu siapapun. Ayo berangkat. Gong Yuan kembali ke Istana Kristal dan memberikan beberapa instruksi sebelum bergegas ke Provinsi Kabut bersama Li Qingshan. Sepanjang jalan, Li Qingshan bertanya, Apakah kamu kenal Ye Wei Yang? Siapa yang tidak kenal Ratu Bayangan? Kenapa kita tidak menelponnya lagi? Itu akan memberi kita kesempatan lebih baik. Awalnya, Li Qingshan sedang mempertimbangkan untuk pergi ke Istana Bayangan untuk mencari Ye Wei Yang jika Gong Yuan menolak membantunya. Raja pembunuh dari Provinsi Kabut ini juga merupakan penolong yang sangat kuat. Hanya saja dia harus mengeluarkan sedikit darah, tapi selama dia bisa membantu Little N melewati ini, itu bukan apa-apa. Kalau begitu, tanyakan padanya. Aku sendiri yang akan kembali ke Laut Selatan. Gong Yuan berhenti dan berkata dengan dingin. Meskipun mereka semua adalah bangsa dewa, konflik antara tujuh kerajaan dewa kuno berlangsung sangat dalam. Para pemakan api dan manusia duyung bukanlah satu-satunya yang memiliki keluhan mendalam. Misalnya, akumulasi keluhan antara Giant Lumber Valk dan Fire Deforming Valk tidak kalah dengan yang sebelumnya. Manusia duyung dan penjelajah malam sama-sama didominasi oleh wanita, namun bukan berarti mereka bisa berteman dengan bahagia. Penjelajah malam terkenal karena kegemaran mereka membuat rencana dan rencana, dengan sengaja menghasut perang di antara berbagai ras untuk mendapatkan keuntungan darinya. Pada akhirnya, mereka dapat mencapai tujuan mereka untuk melemahkan enam kerajaan dewa lainnya. Tentu saja, bukan hanya penjelajah malam saja yang mempunyai ambisi tersebut. Akibatnya, berbagai kerajaan dewa selalu menjadi tempat di mana raja tidak bertemu raja. Begitu mereka melakukannya, akan terjadi perang. Meskipun Gong Yuan membenci kecerobohan Li Qing Shan, dia mau tidak mau mengakui bahwa dia memercayai Li Qing Shan. Orang ini dapat dengan jelas membedakan antara kebaikan dan keluhan, dan dia berterus terang. Dia sangat andal dalam pertempuran berbahaya, membantunya memblokir serangan fatal lebih dari sekali. Dan, ada pepatah lama dari zaman kuno bahwa bahkan penjelajah malam yang mati pun tidak layak dipercaya. Iya, aku sudah mempertimbangkannya. Aku rasa bekerja sama saja sudah cukup. Li Qing Shan segera berubah pikiran. Jika ada tenaga kerja yang gratis dan berguna, siapa yang akan membayarnya? Wajah Gong Yuan sedikit meredah, dan dia menyusul Li Qing Shan lagi, hanya untuk mendengarnya menggelengkan kepala dan mendesah. Benar saja, tidak ada wanita yang tidak cemburu. Apakah tamu? Tidak ada apa-apa. Awan gelap memenuhi langit, menyapu dari selatan dan menerobos awan iblis yang terkondensasi dari ki iblis. Setelah itu, salju lebat turun. Ini adalah pemandangan langka di Provinsi Mist. Semua orang iblis mengangkat kepala mereka. Kepingan salju heksagonal yang indah melayang di udara dan mendarat di ujung hidung kaum iblis. Orang-orang iblis hanya merasakan ujung hidungnya menjadi dingin sebelum kehilangan seluruh indranya, berubah menjadi patung es tembus pandang. Musuh. Orang-orang iblis di samping hanya mengucapkan kata itu sebelum mengikuti jejaknya. Kepingan salju tampaknya cerdas. Tak satupun dari mereka mendarat di tanah, melayang menuju kaum iblis satu per satu. Rasa dingin meresap ke udara. Kabut tebal berubah menjadi lapisan es, dan gua iblis yang berisik menjadi dingin dan sunyi. Semua komandan iblis melakukan demonisasi, tetapi mereka tidak melancarkan serangan. Sebaliknya, mereka berbalik dan melarikan diri menuju gua iblis. Namun, di atas gua iblis, kepingan salju dengan cepat berkumpul dan menempel, berubah menjadi manusia salju besar. Manusia salju itu tampaknya tidak menakutkan. Sebenarnya, itu cukup sederhana dan mengemaskan. Senyuman tersungging di kepalanya yang bulat, tapi dengan ayunan biasa dari kepalan tangannya yang bulat, ia membuat dua komandan iblis terbang. Seekor kura-kura roh hitam melayang di awan tebal bersalju. Li Qingshan dan Gong Yuan ada di sana, bekerjasama untuk memberi kekuatan pada Heart of the Abyss. Manusia salju itu sangat lucu. Li Qingshan menatap Gong Yuan dengan heran. Kekuatan manusia salju tidak ada hubungannya dengan penampilannya. Itu sepenuhnya dikendalikan oleh Kastor. Dia tidak pernah mengira dia akan memiliki sisi normal dalam dirinya. Orang-orang iblis ini hanya digunakan untuk menyelidiki reaksi berbagai faksi di sembilan provinsi. Bagaimana mereka bisa dianggap sebagai bencana iblis yang sebenarnya? Kata Gong Yuan, para dewa jauh lebih berpengalaman dalam menangani kaum iblis daripada manusia dan Dasmon. Manusia salju itu sangat lucu. Cukup darimu. Pada saat ini, terjadi ledakan, dan manusia salju itu roboh, berhamburan ke udara sebagai kepingan salju. 949 Seketika, aura iblis melonjak ke langit, menyapu seluruh salju di langit. Seorang pria kekar keluar dari gua iblis yang dalam, menyebabkan tanah bergetar. Wajahnya yang tampak garang dipenuhi amarah. Dia tidak pernah mengharapkan seseorang untuk membunuhnya segera setelah dia kembali ke wilayah iblis, menyebabkan dia kehilangan begitu banyak bawahan. Siapa kamu? Sebutkan namamu. Saat angin dan salju bertiup, pria kekar itu melotot dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Suaranya menembus badai salju dan menyerbu ke langit, membuat lubang besar di awan salju tebal. Penyuruh hitam yang terbentuk dari kekuatan ruins dan muncul. Dan siapa anda? Li Qingshan berhenti bercanda. Aura raja iblis ini bahkan lebih kuat dari aura raja seribu sulur. Terlebih lagi, terlihat jelas bahwa di ahli dalam pertarungan jarak dekat. Mungkin akan sulit untuk mengalahkannya dalam pertarungan satu lawan satu, apalagi membunuhnya. Kamu berani mencari kematian tanpa mengetahui siapa aku. Kamu di sini untuk membunuh iblis, kan? Martial Chief King ada di sini. Jangan bersembunyi. Turun ke sini dan mati. Dengan suara gemuruh, tubuh Martial Chief King berubah dengan cepat. Otot-ototnya membengkak, berputar seperti ular kuning. Aura setan melonjak di sekelilingnya, masing-masing gelombang lebih kuat dari yang sebelumnya. Kerutan didahili Qingshan semakin dalam. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu lawan sekuat itu di perjalanan keduanya. Namun, dia sangat ingin mencoba. Martial Chief King menyelesaikan transformasi iblisnya, tetapi sosoknya tidak banyak berubah. Dia hanya menjadi sangat berotot, mengingatkan Li Qingshan pada binaragawan dari kehidupan sebelumnya. Namun, sosok orang ini malah lebih bugar. Dia terlihat agak menjijikkan, tapi dia tidak berani meremehkannya. Haruskah aku menyerang? Gong Yuan masih tidak tahu mengapa Li Qingshan datang untuk memusnahkan iblis. Li Qingshan berkata bahwa dia ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia, jadi dia tentu saja mengejeknya. Tentu saja, mata merah Li Qingshan tampak menyala saat dia menatap Martial Chief King di bawah. Tidak mudah untuk mengalahkannya. Bahkan jika kita menang, dia akan melarikan diri kembali ke wilayah iblis. Gong Yuan menganalisis dengan tenang. Selama kita bisa memaksanya melarikan diri, kita akan memenangkan separuh pertarungan. Serahkan sisanya padaku. Aku ikut. Palu. Demoni Qi melonjak di bawah kaki Martial Chief King dan membubung ke langit. Dari jarak 5 km, dia meninju. Qi iblis melonjak dan meraung saat mengembun menjadi palu hitam raksasa. Paku pada palu itu seukuran gunung kecil. Ia merobek udara dengan momentum yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Kemanapun ia pergi, awan bersalju akan berhamburan, menampakkan gumpalan cahaya. Jurus pembunuh iblis ini diwarnai dengan aura yang mulia. Li Qingshan sangat ingin mencobanya. Dia paling suka bertarung dengan lawan seperti ini. Dia ingin melihat tinju siapa yang lebih kejam dan tulang siapa yang lebih keras. Taring harimau di pinggangnya mengeluarkan suara berdentang. Dia hampir ingin meninggalkan Gong Yuan dan bertarung sekuat tenaga sendirian. Jika kamu ingin bertarung sendirian, mengapa kamu mencariku? Gong Yuan berkata dengan dingin. Li Qingshan menenangkan pikirannya dan menstabilkan iblis harimau. N kecil masih menunggu. Sekarang bukan waktunya untuk melakukan pertempuran yang memuaskan. Dia harus menang. Kalau begitu, terserah Anda, yang mulia. Istana S. Gong Yuan melambaikan tongkat S. Jejak kekuatan ruins N melonjak dan mengalir. S tersebut mengembun menjadi istana S yang megah dan megah. Itu seperti versi mini dari Crystal Palace. Itu memancarkan kabut dingin dan berdiri di atas awan seperti istana yang tak terjangkau di surga. Ledakan. Istana S bergetar hebat. S beterbangan kemana-mana. Palu raksasa itu menghancurkan lubang yang dalam di pintu masuk utama istana S. Redakan memanjat dinding S di sekitarnya, tapi tidak ada waktu untuk memperbaikinya. Marsial Chief King mengambil langkah maju dengan kaki kirinya dan menempuh jarak 5 km. Dia berdiri di depan istana S. Kapak. Kaki kanannya ditendang keluar. Ki iblis melonjak dan berubah menjadi kapak pengepungan raksasa. Dia menghancurkan pintu masuk istana S dengan satu serangan. Bagus. Li Qingshan terkesan dengan keperkasaan dan dominasi Raja Beladiri. Dia tidak bisa tidak memuji. Dia berpikir, jika aku menyerang dengan seluruh kekuatanku, meskipun aku juga bisa menghancurkan istana S, aku tidak bisa melakukannya dengan mudah dan santai seperti dia. Setiap gerakan, setiap pukulan, dan setiap tendangan mempunyai kekuatan seperti itu. Domain iblis berani menyerang sembilan provinsi. Mereka memang diisi oleh para ahli. Kamu berada di pihak siapa? Gong Yuan memelotototinya. Sisimu? Tentu saja. Tapi istana S milikmu ini hanya untuk pertunjukan. Kata Li Qingshan. Masih terlalu dini bagiku untuk menerobos istana S. Gong Yuan berkata dengan percaya diri. Tutup pintunya. Tidak ada istana yang hanya memiliki satu pintu. Dengan perintah Gong Yuan, pintu kristal S ditutup rapat. Huff. Kamu seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Palu. Kapak. Untuk mengetahui. Tombak. Marsial Chief King maju selangkah demi selangkah. Ki iblis melonjak dari setiap bagian tubuhnya, berubah menjadi senjata iblis yang menakutkan. Mereka mengamuk, menghancurkan pintu kristal S satu demi satu. Dia menerobos masuk ke dalam istana S dan langsung menyerang kura-kura roh kegelapan. Bagus. Mundur. Li Qingshan baru saja hendak melawannya ketika Gong Yuan meraih bahu Li Qingshan dan mundur, meninggalkan istana S. Raja bela diri menyerbu ke tengah istana S, tempat kura-kura roh awalnya berada. Kunci istananya. Gong Yuan mencibir. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan istana S dengan cepat menyusut. Istana S telah diperkecil menjadi seukuran sebuah ruangan. Itu mengurung Marsial Chief King dengan kuat, melumpuhkannya. Gong Yuan memandang Li Qingshan dengan jijik. Kalian berdua orang yang tidak sopan. Jangan meremehkan orang yang tidak sopan. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan menunjuk. Otot-otot Raja bela diri yang sekuat kutikula mulai berputar dan bergetar, yang terlihat sangat menjijikkan dan menakutkan. Ki iblis yang luar biasa dengan cepat dikompres dan dikumpulkan. Wajah Gong Yuan berubah, dan Raja bela diri berteriak, hancur. Dimenki meletus dengan keras, berubah menjadi lebih dari seratus senjata iblis yang berbeda. Mereka merobek es dan berubah menjadi debu es, tapi Raja bela diri menghilang. Cangkang mendalam roh penyu, mata Li Qingshan menyipit. Potongan heksagonal dari cangkang mendalam penyu roh tersebar, mengembun menjadi bola stabil di sekitar kura-kura roh kegelapan. Ledakan, saat bola itu mengembun, sebagian besarnya langsung retak. Itu adalah hasil pukulan Raja bela diri. Otot-otot di wajahnya pada dasarnya telah meremukkan matanya hingga bersinar dengan cahaya yang brutal. Di wilayah iblis yang kacau, ada konspirasi dan pengkhianatan di mana-mana. Ada berbagai macam metode yang aneh. Bahkan pencipta asli hati iblis mungkin tidak tahu jenis buah apa yang akan dihasilkannya jika hati iblis digunakan sebagai benih. Dalam keadaan seperti ini, Raja bela diri mengesampingkan semua trik dan transformasi, mendorong tubuhnya hingga batasnya, hanya meninggalkan penggunaan ki iblis yang paling sederhana dan langsung. Dia membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi Raja Iblis, yang pada dasarnya identik dengan kekerasan. Aku benar-benar ingin melakukan 300 putaran bersamanya. Nada suara Li Qingshan seperti orang mesum yang menemukan kecantikan telanjang. Bukan hanya tangannya yang gatel. Seluruh tubuhnya terasa gatel. Itu membuat Gong Yuan mengerutkan kening. Dia benar-benar telah mengembangkan sedikit kesan baik tentang bajingan ini. Dia bahkan merasa senang jika dia menjadi rekan kultivasinya. Kepalanya pada dasarnya membeku. Pengecut, lihat aku menghancurkan cangkang kurakuramu. Otototot Marsial Chief King membengkak dan terpelintir. Perangkap Istana S Gong Yuan sepertinya tidak memakan dirinya sama sekali. Kehadirannya menjadi semakin ganas, dan dia tiba-tiba bergidik. Ledakan, ledakan, ledakan. Awan bersalju di langit tersebar, dan sinar matahari menyinari, namun sosok Raja Bela Diri tidak terlihat dimanapun. Yang dia lihat hanyalah senjata-senjata besar yang berkedip dan menghilang dengan cepat, saling bersilangan satu sama lain. Itu seperti kepala monster yang terdiri dari berbagai senjata, Setiap kali digigit, akan terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Li Qingshan dan Gong Yuan berada di dalam mulut binatang besar itu. Bahkan dengan sikap Gong Yuan yang dingin dan tenang, dia hanya bisa sedikit mengernyit. Dia telah memberi kekuatan pada Heart of the Abyss dengan seluruh kekuatannya, dan cangkang mendalam dari Spirit Turtle yang didukung oleh kekuatan Ruinsen sangat kuat, tapi sudah penuh dengan retakan, dan terus menyebar. Di bawah serangan hirup pikuk Raja Bela Diri, dia benar-benar merasa tidak mampu melawan. Kehadirannya tidak hanya ditekan, tapi dia juga takut mengalihkan perhatiannya untuk menyerang, atau cangkang mendalam penyuruh akan segera runtuh. Li Qingshan mengerti bahwa jika bukan karena Gong Yuan, cangkang mendalam penyuruh pasti sudah hancur belasan kali. Sudah cukup lama sejak dia menggunakan cangkang mendalam penyuruh dalam pertempuran. Itu bukan karena transformasi roh penyu tidak cukup kuat, tetapi karena transformasi setan sapi dan transformasi setan harimau telah mencapai lapisan kelima. Menyerang jauh lebih menguntungkan daripada bertahan. Strategi pertahanan mereka saat ini juga tidak salah. Jika Marsial Chief King sedikit lebih lemah, maka mereka tidak akan terkalahkan dengan kekuatan Ruins End yang tak ada habisnya yang diserap oleh Heart of the Abyss. Jika transformasi penyuruh mencapai lapisan kelima, maka mereka juga bisa mencapai pertahanan absolut. Namun, kekuatan penghancur Raja Bela Diri jauh melampaui ekspektasi mereka. Sebenarnya, dalam hal kultivasi, dia hanya berada pada level yang sama dengan Gong Yuan, tetapi kekuatan bertarungnya sedikit lebih tinggi, dan dia tidak terkekang oleh kekuatan ujung kehancuran seperti para pemakan api. Jika mereka bertarung sendirian, mereka mungkin berada dalam bahaya kematian. Bagi Li Qing Shan, dia juga lawan yang paling merepotkan. Kemampuannya sangat lengkap, tanpa celah apapun. Dia pada dasarnya bisa membatalkan semua serangan. Raja Seribu Sulur bisa membuat Ye Duan Hai tidak berdaya, tapi yang bisa dia lakukan hanyalah mati dengan menyesal ketika dia bertemu dengannya. Yang paling penting, serangannya yang merusak jiwa hampir tidak efektif melawannya, sementara Marsial Chief King langsung menghancurkannya dengan kekuatan murni. Namun, bukan hanya dia tidak takut, tapi niat membunuhnya semakin meningkat. Setan harimau itu melonjak dan meraung. Dia menutup matanya dan menahan kekejaman iblis harimau itu, diam-diam menunggu saat itu tiba. Pada saat ini, senjata Ki Iblis tiba-tiba menghilang, memperlihatkan cangkang mendalam penyuruh yang retak. Marsial Chief King berdiri di atasnya, mengangkat kaki kanannya yang tebal tinggi-tinggi ke udara. Ki Iblis yang melonjak berubah menjadi tongkat berduri yang besar dan ganas, seperti satu-satunya gunung yang berdiri di dunia, menunjuk langsung ke langit. Satu-satunya gunung runtuh, dan tongkat berduri itu tiba-tiba runtuh, disertai dengan teriakan Raja Bela Diri, hancur. Ledakan. Cangkang mendalam spirit turtle hancur berkeping-keping. Gada berduri itu terus melaju, menghantam punggung penyuruh dengan kejam dan menimbulkan riak. Pada dasarnya ia tidak dapat mempertahankan bentuknya. Pergi, baiklah. Gong Yuan dan Li Qing Shan menyelesaikan percakapan singkat mereka. Kekuatan Ruinsen yang dalam dan dingin melonjak dengan hebat, dan kura-kura roh hitam berubah menjadi gelombang besar, menelan Marsial Chief King. Dengan kilatan cahaya merah darah, aura pedang itu naik ke langit. Li Qing Shan berdiri di ujung ombak, mencabut taring harimau dari sarungnya dan mengayunkan pedangnya dengan kejam. Dengan auman harimau, dunia berguncang. Saat dia menyerah pada pertahanan, dia melancarkan serangan terkuatnya. Marsial Chief King sangat kuat, tetapi ketika dia menyerang dengan kekuatan penuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk terdiam sejenak. Gong Yuan terjatuh sendirian, menyaksikan tongkat berduri itu melewatinya dengan dingin. Dia memberi kekuatan pada Heart of the Abyss sekuat yang dia bisa, dan kekuatan Ruinsen yang dia kumpulkan selama ini menelan Marsial Chief King seolah dia memiliki kehidupannya sendiri. Raja bela diri menggigil, tubuh berototnya diwarnai dengan lapisan hitam. Kekuatan Ruinsen merasuki tubuhnya melalui mata, telinga, mulut, hidung, dan bahkan setiap pori-pori. Itu menimbulkan rasa dingin yang menusuk tulang, bahkan darah panasnya pun membeku. 950 Anda Pada saat kritis itu, Raja bela diri meraih pedang yang masuk dan menatap Li Qingshan dengan mata terbelalak. Dia berjuang untuk percaya bahwa dia bisa melakukan serangan yang begitu kejam. Setiap bagian tubuh Raja bela diri sebanding dengan senjata iblis tidak bisa dihancurkan. Namun, taring harimau itu malah lebih tajam dan tak terbendung. Mereka mengandung kekuatan getaran mengerikan yang mengoyak tubuhnya seperti gigi gergaji yang tak terlihat. Pergi, Li Qingshan mengeluarkan auman harimau dan memotong lengan kanan Raja bela diri. Darah iblis menyembur keluar, namun bila pedangnya tidak melambat sama sekali, terus mengayun ke arah perutnya dan meninggalkan luka yang mengerikan. Taring harimau menyedot darah dari serangan itu dan bersinar dengan cahaya merah darah lagi. Ia mengepakkan sayapnya dan berkedip dengan cahaya merah darah. Ribuan aura pedang meledak pada saat bersamaan, seperti bunga yang bermekaran. Darah iblis menghujani. Gong Yuan menyaksikan ini dan tersenyum. Hanya di saat seperti inilah dia tampak sedikit lebih enak dipandang. Pada saat yang sama, dia memberi kekuatan pada Heart of the Abyss dengan seluruh kekuatannya, tidak memberikan waktu kepada Marsial Chief King untuk mengatur napasnya. Tubuh Raja bela diri menjadi diwarnai dengan lapisan kegelapan. Meskipun dia mengedarkan ke iblisnya dengan sekuat tenaga, dia tidak mampu menghentikan serbuan rasa dingin yang menekan langsung ke arah hati iblis merah di tubuhnya. Dalam keadaan ini, bukan hanya tubuhnya saja. Bahkan pikirannya tampak membeku, membuat reaksinya sangat lambat. Dalam sekejap mata, entah sudah berapa kali Li King Shan mengayunkan pedangnya. Anggota badan Raja bela diri semuanya terputus, dan tubuhnya dipenuhi luka. Dia berada dalam kondisi yang sangat mengerikan, dan ki iblisnya telah melemah hingga batasnya. Dia tampak seperti berada di ambang kematian, seolah dia akan mati hanya dengan beberapa ayunan lagi. Tapi entah kenapa, Li King Shan mengerutkan kening dan malah merasa tidak nyaman. Firasat penyuruh jarang salah. Apakah dia bertarung seperti binatang yang terpojok? Bagus sekali. Sudah lama sekali sejak seseorang melukaiku sampai sejauh ini. Bagus sekali, jadi aku akan membiarkanmu mati sedikit lebih menyakitkan. Marsial Chief King mencibir dengan muram sebelum tiba-tiba berteriak dengan marah. Hati iblis di tubuhnya sepertinya mencapai semacam batas, meletus dengan cahaya merah dan memaksa kekuatan ujung kehancuran keluar dari tubuhnya. Ini adalah bakat unik dari hati iblisnya. Ketika dia terluka parah dan diambang kematian, dia bisa mengeluarkan seluruh potensinya, secara instan meningkatkan kekuatannya ke level lain. Di domain infernal, dia mengandalkan bakat ini untuk bertahan dalam pertempuran yang pasti dia kalah, terus-menerus menerobos kemacetan hingga dia menjadi raja iblis. Situasi saat ini sepertinya merupakan jalan keluar yang sempit, namun jauh dari fatal baginya. Gong Yuan berkata, hati-hati. Luka mengerikan di tubuh Raja Beladiri tiba-tiba memuntahkan ki iblis hitam, berubah menjadi senjata iblis yang menyerbu ke arah Li Qingshan. Berhentilah membual, aku akan membunuhmu sekarang juga. Li Qingshan berteriak, senjata iblis membanjiri matanya seperti banjir, tapi dia melawan arus. Matanya menjadi tenang, memungkinkan dia untuk melihat lintasan setiap senjata iblis, baik menghindar atau memblokir. Dia mengepakkan sayapnya dan melayang, seolah dia sedang menari di antara senjata iblis. Namun, senjata mau terlalu padat, dan selalu ada beberapa yang tidak bisa dia hindari atau blokir. Darah muncrat dari tubuhnya, tapi dia bergeming. Dia menghindari pukulan di bagian vitalnya, menegakkan tubuhnya, dan disayat dengan pedangnya. Aura pedang itu seperti naga darah yang mengaum. Dengan dentang, tiba-tiba benda itu berhenti, memperlihatkan bila pedang lurus yang digenggam erat oleh tangan berotot besar. Ternyata Raja Beladiri telah memadatkan empat anggota badannya dengan ki iblis. Seolah-olah adegan baru saja terulang kembali. Namun, Tiger Fang gemetar dan meraung, tetapi tidak bisa melepaskan diri. Ini adalah kelemahan terbesar dari Tiger Fang. Ia harus menjaga momentum kemenangan untuk mengeluarkan kekuatannya, membentuk keunggulan bola salju hingga menghancurkan musuh. Baru saja, untuk memblokir serangan senjata Mo, banyak cahaya berdarah di dalamnya telah dikonsumsi, dan ketajamannya juga melemah. Itu tidak lagi cukup untuk memotong tangan iblis Raja Beladiri. Senjata Mo yang terbentuk dari ki iblis menyerbu kembali, menyapu Li Qingshan seperti penggiling daging. Li Qingshan mengatupkan giginya dan mencengkeram gagang pedang dengan kedua tangannya. Dia menekan bila pedangnya sedikit demi sedikit, menekannya tepat di antara alis Raja Beladiri. Hati Raja Beladiri bergetar. Dia tidak menyangka Li Qingshan begitu kejam, sepertinya dia ingin mati bersamanya. Dia mendengus dingin, kamu ingin mati bersamaku, kamu tidak cukup kuat. Tangan kanannya mencengkeram pedang dengan erat, dan tangan kirinya berubah menjadi bor berputar yang menusuk perut Li Qingshan dengan kejam. Kalau begitu, ayo kita mencobanya. Li Qingshan menyeringai mengerikan. Dia memisahkan sebagian dari kesadaran ilahinya dan mengaktifkan lapangan Asura. Li Qingshan. Gong Yuan bergegas untuk membantu, tetapi dia melihat pusaran berwarna darah keluar dan menelan mereka berdua. Di lapangan Asura, Yin Qing sedang berkultivasi ketika hatinya tiba-tiba menggigil. Dia merasakan lonjakan niat membunuh yang tidak biasa. Seolah-olah dia telah kembali ke alam Asura. Tak jauh dari situ, dua Raja Asura sedang bertempur sampai mati. Li Qingshan dan Raja Beladiri bertempur dari langit ke tanah, mengobrak abrik segala sesuatu di sekitar mereka, tetapi mereka tidak pernah terpisah. Mereka seperti dua binatang buas yang saling mencabik-cabik. Mata mereka merah, dan mereka lebih memilih mati daripada melepaskannya. Namun, Li Qingshan tidak diragukan lagi lebih lemah, dan dia berada pada posisi yang sangat dirugikan. Senjata moyang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuhnya, dan daging Li Qingshan terkelupas sepotong demi sepotong. Seolah-olah dia disiksa dengan ribuan luka. Dia tertawa gila-gilaan saat dia menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang itu. Seolah-olah dia sedang bertaruh apakah dia akan membelah kepala Marsial Chief King, atau apakah Marsial Chief King akan mencabik-cabiknya. Sebenarnya ada orang seperti itu di sembilan provinsi. Bahkan di wilayah Iblis, sangat jarang melihat musuh yang begitu ulet dan kejam. Fisiknya juga luar biasa tangguh. Namun, dia masih terlalu bodoh. Dia sebenarnya berani bersaing dengan ku dalam hal kekuatan destruktif. Mati! Ki Iblis Raja Bela Diri tiba-tiba meletus. Di tengah suara pecahan logam, tulang harimau Li King Shan hancur sedikit demi sedikit. Sebelum kepalanya pecah, dia masih tertawa. Marsial Chief King menghela nafas lega dan menyentuh alisnya. Ada luka yang dalam di sana, dan kepalanya hampir terbelah menjadi dua. Lebih jauh ke bawah, itu adalah seluruh tubuhnya. Pertarungan ini jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Setelah mengeluarkan semua potensinya, dia tidak diragukan lagi berada dalam kondisi pertarungan terkuatnya, tetapi itu juga saat pertahanannya berada pada titik terlemahnya. Ada banyak orang yang bisa memahami hal ini, tapi tidak banyak yang cukup berani untuk melawannya secara langsung. Pada akhirnya, mereka tidak bisa lepas dari nasib hancur. Sekarang, dia hanya perlu keluar dari dunia ini. Jika dia maju, dia bisa membunuh merfok itu. Jika dia mundur, dia bisa kembali ke domain iblis untuk memulihkan diri. Tidak akan ada bahaya lagi. Meskipun dia penuh luka dan kelelahan, Yin King, yang bersembunyi di kehampaan, tidak dapat menemukan satu kesempatan pun untuk membunuhnya. Niat membunuh yang melonjak menyebabkan pusaran merah di langit berputar. Dua komandan Asura lainnya turun. Mereka melirik ke arah Marsial Chief King sebelum bergerak jauh. Meski mereka haus darah dan suka berperang, bukan berarti mereka suka melempar telur ke batu. Terdengar tangisan burung Phoenix, dan nyala api berkumpul lagi. Burung Phoenix menari di langit, menjalani kelahiran kembali Nirwana. Nyala api berhamburan, dan Lee King Shan, yang jelas-jelas telah hancur lebur, muncul kembali di dunia. Dia menatap ke arah Marsial Chief King dan berkata, kau kalah, Marsial Chief King. Marsial Chief King tiba-tiba mendonga, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Gong Yuan mengambil lapangan Asura dan khawatir ketika Lee King Shan keluar. Meskipun dia dipenuhi luka dan sosok yang menyedihkan, dia dipenuhi dengan energi. Di mana Raja bela diri? Gong Yuan santai dalam hati, tetapi ekspresinya tidak berubah saat dia bertanya dengan dingin. Bukankah ini? Lee King Shan mengangkat tangan kanannya dan meraih kepala Raja bela diri. Matanya hampir keluar dari rongganya, dan dia meninggal dengan penyesalan abadi. Gong Yuan melihat senyum cerah Lee King Shan. Dia tampak seperti anak kecil yang memamerkan hadiahnya, dan sebenarnya ada kenaifan dalam dirinya. Dia tidak bisa menahan perasaannya yang tertarik. Tapi dia masih berhasil melarikan diri. Lee King Shan menghela nafas kagum. Marsial Chief King lebih tegas dari yang dia bayangkan. Dia sebenarnya segera melarikan diri menuju Pusaran Merah di langit. Meskipun dia berhasil membunuhnya pada akhirnya, jiwanya telah lolos ke Pusaran Merah. Agaknya, dia sudah bereinkarnasi di alam Asura dan menjadi Asura. Dengan bakatnya, setidaknya dia akan menjadi Raja Asura di masa depan. Namun, tidak ada penyesalan di wajah Lee King Shan. Sebaliknya, ada beberapa antisipasi. Dia berkata ke langit, aku bisa mengalahkanmu kali ini, tapi itu agak tidak adil. Jika kita bertarung satu lawan satu, aku pasti bukan tandinganmu. Jika kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di alam Asura, ayo bertarung lagi. Bodoh, kata Gong Yuan. Siapa yang Anda bicarakan? Lee King Shan tercengang. Siapa lagi yang ada di sini? Dalam situasi saat itu, kamu seharusnya mundur, namun kamu bersikeras menyerang ke depan untuk dikalahkan. Jika itu tidak bodoh, lalu apa? Kamu idiot. Jika aku mundur, dia pasti akan datang mencarimu. Kamu tidak tahu betapa galaknya orang ini ketika dia diambang kematian. Lee King Shan berkata tidak setuju. Dia memiliki kulit banteng dan tulang harimau, namun pada akhirnya dia masih dihancurkan dengan paksa. Dia menilai Gong Yuan. Dengan fisikmu yang kecil, aku khawatir kamu akan dipukuli sampai mati dalam beberapa pukulan. Gong Yuan langsung terdiam. Tatapannya tertuju pada lembutnya, pinggang ramping, dan buntut ikannya yang anggun. Dia merasakan kelembutan terhadap seks yang lebih adil, tetapi dia hanya menarik kembali pandangannya setelah dipelototi oleh Gong Yuan. Aku tahu kamu juga mengkhawatirkanku. Lee King Shan menepuk pundaknya. Sekarang dia memikirkannya, jika dia tidak menyeret Raja Bela Diri ke alam Asura, kemungkinan besar dia akan melarikan diri ke sarang iblis. Meskipun dia bisa menghancurkan sarang iblis, fisiknya tidak sebesar Raja Seribu Sulur atau Raja Mayat saat itu. Dia tidak lebih besar dari orang biasa. Paling-paling, dia akan teriris oleh celah spasial satu atau dua kali. Cederanya tidak akan fatal, dan dia mungkin bisa lolos tanpa cedera. Meskipun Lee King Shan tidak berpikir terlalu banyak selama pertempuran sengit itu, dia mengandalkan naluri bertarungnya untuk menghadapi Raja Bela Diri. Dia mengorbankan kesempatan kelahiran kembali Nirwana dan membunuh Raja Bela Diri. Kekhawatiran, Gong Yuan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia menolak untuk menurunkan kekuatannya sebagai seorang ratu. Sejak aku setuju untuk membantumu, aku jelas sudah siap untuk mati. Jangan khawatir. Karena aku mengundangmu ke sini dari Laut Selatan, aku tidak bisa mengatakan tidak akan ada bahaya sama sekali. Tapi tidak peduli siapa itu, mereka harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Lee King Shan berkata dengan tulus. Dia selalu menjaga batas yang jelas antara hutang rasa terima kasih dan keluhannya. Kali ini berbeda dengan perang melawan para pemakan api. Saat itu, mereka hanya bekerja sama, dan tidak satupun dari mereka berhutang apapun kepada satu sama lain. Jika dia benar-benar menghadapi kematian, dia jelas tidak akan sehebat itu sampai mati demi Gong Yuan. Namun, kali ini, Gong Yuan datang membantunya tanpa kompensasi apapun atas nama, teman. Prinsipnya mencegahnya menyaksikan Gong Yuan mati di hadapannya. Aku akan membantumu mengumpulkan mayatmu. Sudut bibir Gong Yuan membentuk senyuman sekilas. Baik-baik saja maka, Lee King Shan menggelengkan kepalanya. Lidahnya yang berbisa sepertinya berasal dari sumber yang sama. Setelah itu, dia mengumpulkan mayat kaum iblis. Cari tempat untuk istirahat. Aku akan kembali sekarang. Lee King Shan terbang, hanya untuk mengetahui bahwa Gong Yuan berada tepat di belakangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis dan tersenyum. Apa? Kamu tidak mau berpisah denganku? Jika kamu terbunuh di tengah jalan, di mana aku harus mengambil mayatmu? Gong Yuan berhenti. Atau kalau aku terbunuh, bagaimana kamu akan menghentikan mereka? Terima kasih.